dulu buat Mas Ardi yang sudah membuka kelas kita dan kali ini saya gantian membuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Bapak Ibu dan teman-teman kami menyampaikan bahwa nyambung Mas Ardi tadi ya, semua kelas PPJ yang berlangsung di triwulan ketiga ini semuanya digelar secara online. Nah kalau online seperti kita ini, itu kita butuh kelas yang berenergi. Kenapa? Karena kita nggak ketemu secara langsung. Beda kalau ketemu langsung kan bisa engagement-nya bisa lebih kuat, responnya bisa lebih cepat gitu ya. Kalau seperti ini, kita butuh energi yang lebih. Maka kami para instruktur, para lecturer itu lebih menghargai Bapak Ibu dan teman-teman yang selalu open camp. Bahkan Bapak Ibu open camp sambil makan. Misalkan ada yang makan siangnya telat gitu ya. Makan nasi padang, lu boleh sambil open camp gitu ya. Sambil nyeduh kopi, ngeteh, silakan boleh. Daripada teman-teman yang nyimak dengan seksama gitu, tapi close camera. Nah itu sama sekali nggak membantu sebenarnya. Nah jadi silakan buat Bapak Ibu dan teman-teman yang belum open camera, segera membuka kamera dan kita akan mulai. Supaya lebih rame di awal sesi kita, yuk mari kita saling menyapa satu sama lain. Antara satu peserta dengan peserta yang lain. Karena kita, ya beda tipis ya Bapak Ibu ya, kata Mas Ardi tadi, kelas eksklusif sama kelas susulan itu ya. Jadi biar rame di awal Bapak Ibu, silakan, karena sedikit pesertanya silakan saling menyapa. Yang terlihat di layar monitornya. Karena nggak sampai dua layar, kan hanya satu layar. Saya contohkan misalkan kita sapaannya selamat siang biar sama semua ya. Selamat siang Mas Yusuf, selamat siang Mas Irham, selamat siang Mas Arya, dan seterusnya. Sampai semuanya disebut open mic bareng-bareng, sekeras-kerasnya biar rame. Yuk silakan, mulai dari sekarang. Selamat siang Mas Yusuf, selamat siang Bapak Ibu, 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 Oke, cukup ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Nah Bapak Ibu, sebelum mulai masuk ya, mulai masuk ke inti materi, saya ingin dengar dulu dari Bapak Ibu dan teman-teman di sini. Selama ini, ketika melakukan sebuah presentasi, mulai persiapan perencanaan sampai dengan kita melakukan presentasi dan selesai, apa kesulitan, apa tantangan, apa yang menjadi penghambat terbesar ketika Bapak Ibu dan teman-teman melakukan presentasi itu. Silakan, tapi kali ini ditulis di kolom chat. Kesulitan terbesar, hambatan paling-paling besar nih, yang paling menghambat ketika merencanakan persiapan sampai kemudian mengeksekusi presentasi. Sampai selesainya, biasanya apa, yuk. Silakan ditulis di kolom komentar. Tidak usah satu paragraf ya, dua, tiga kata, atau satu kalimat itu cukup ya. Materinya, thank you Mas Irham. Audiensnya bermacam-macam, bermacam-macam atau macam-macam Mas? Beda ya, audiensnya macam-macam itu beda. Bapak macam-macam Pak. Bermacam-macam maksudnya beragam ya, karakternya, bisa generasinya gitu ya. Interaksi dengan audiensnya gimana gitu Mas Jody ya. Kalau interaksi dengan mulut nggak bisa, coba dengan tutup botol Mas. Coba dengan sepatu, nggak ya jangan. Kalo lagi, menarik perhatian ya. Bagaimana biar engage terus ya Mas Edwin ya. Kita tahu sekarang ini jamannya orang nggak cukup kalau pegang satu HP. Gadget itu kanan, kiri, kaki gitu ya, lidah, ngetik semua gitu ya. Ada pejabat atau nggak? Ya, apa ini maksudnya? Nanti kita cek ya ada. Membuat materi yang menarik. Oke, nah hari ini teman-teman sesi kita adalah lebih ke teknik presentasinya. Bukan membuat materinya. Kalo mau membuat materinya nanti kita adakan kelas susulan berikutnya gitu ya. Bagaimana membuat slide presentasi yang visual dan powerful. Nggak diperhatikan audiens gitu ya. Woi, 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 pake toa Mas Ria ya. Tolong ya, tolong ya Bapak, Ibu. Oke, saya ke Mas Sasangko Aji dulu deh. Apa maksudnya Mas Sasangko Aji? Ada pejabat atau tidak? Situasinya gimana nih? Ya, Hongki. Kalo kumpamannya kita di Pemkot ya, atau Pemkap, ternyata mendadak ada mungkin karena kedekatan kita ada ibu wakil balikota atau ibu bapuk. Nah itu, kalo kita dengan gaya-gaya biasanya, jadi kita harus menyecewakan. Gaya protokoler atau apa ya. Jadi, apa ya. Jadi lebih formal. Jadi berubah gitu. Mendadak. Misalnya pas kita lagi di tengah presentasi gitu ya, tiba-tiba kedatangan hati gitu misalkan ya. Oh gitu ya. Jadi ada rasa, uh, ada Pak Bupati datang nih. Gimana nih gitu ya. Oke, itu ternyata ya. Baik, grogi di awal. Nah ini beberapa yang menjadi kesulitan berbesar dan kita akan cek, kita akan lihat teman-teman apakah di sesi yang kita akan ikuti dan pelajari sampai dengan ya kira-kira 2 jam. Kalo lebih-lebih dikit gak apa-apa ya. Bisa gak menjawab ini gitu ya. Semoga bisa. Ada beberapa poin yang bisa kita ambil untuk menjawab apa yang menurut kita menjadikan kesulitan ketika melakukan presentasi. Oke. Berarti. Saya share screen ya. Oke. Sudah terlihat ya, Bapak, Ibu, teman-teman. Mas Ardi atau Mas Azri? Si presenter view-nya apakah terlihat atau aman? Terlihat, Mas Anggi. Akan Mas terlihat ya. Saya tutup sebentar ya. Karena ini saya buka sebelumnya sejak tadi pagi. Nah ini nih. Kalo Mata Plus ini dekat, Burem, harus jauh-jauh tapi gak kelihatan. Mas Ardi disini. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya, br Loong. Sampai jumpa ya. Ya home lanjut. Ya 135 perse labels study. Tapi, T spin-at ini dikasih mater? Sip, kita mulai ya Bapak Bu. Ini tadi udah dijelasin oleh Mas Ardi, nggak ada masalah. Dan ini tadi kesulitan-kesulitan yang kita alami ketika mulai persiapan sampai dengan kita melakukan presentasi dan selesai presentasi gitu ya. Nah, hari ini ini yang akan kita pelajari Bapak Ibu dan teman-teman Powerful Presentation, kalau judul PPJ-nya Presentation Skills for Supervisor. Garis miring manager gitu ya. Sebelum ini ada beberapa kelas juga yang untuk staff. Nah, ada bedanya-bedanya nanti di pola presentasi yang kita pelajari. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Satrio Adi Sasongko. Biasa dipanggil Ongki. Saya adalah instruktur atau lecturer di Institut PPJS Tenaga Kerjaan, Deputi Bidang Learning and Development. Ini buat teman-teman yang sudah pernah ikut kelas-kelas saya sebelumnya. Pasti apal ya, saya orangnya visual banget. Saya hobi gambar, hobi musik juga hobi, tapi saya paling kuat di sini, di visual. Makanya kalau desain presentasi itu seneng saya. Karena memang passion begitu ya. Ini beberapa teman-teman di BPJSostek. Ini jajaran BOD sebelum yang sekarang. Ini Pak Nova dengan gesture inman etikanya waktu mengeluarkan 100 hari quotes di awal pandemi. Ini teman-teman learning sampai semuanya ya. Semua ada deputi, ada ASDEP. Tapi ini di tahun 2021. Zaman itu masih Pak Desto. Nah, itu sekilas tentang saya. Dan kita lihat apa-apa saja yang akan kita pelajari, apa yang menjadi agenda pembelajaran kita di siang hari ini. Nggak banyak Bapak, Ibu, dan teman-teman yang akan kita pelajari dan praktekan. Tapi yakini bahwa biarpun tidak banyak. Beberapa poin saja, tapi cukup untuk meleverage shifting kredibilitas dan kapasitas Bapak, Ibu, dan teman-teman sebagai seorang presenter ketika melakukan presentasi. Apa saja yang pertama agenda kita, kita akan mempelajari opening. Apa itu? Apa pentingnya? Dan gimana caranya kita melakukan opening? Yang kedua, di bagian delivery-nya kita ada pola presentasi. Kalau di level staff, hanya satu pola presentasi. Kalau di sini ada dua pola presentasi, nanti semoga waktunya cukup. Dan yang terakhir, closing. Udah, tiga bagian ini saja yang menjadi agenda pembelajaran kita. Tapi kita lihat isinya nanti insya Allah daging semua. Oke, kalau begitu saya tanya dulu ke teman-teman semuanya. Biasa buka YouTube, ya kan? Sekarang ini kita udah jarang sekali nonton TV, nonton berita. Kalau kita nyari berita, nyarinya di YouTube, yang paling gampang. Nah, ketika suatu saat teman-teman pengen buka sebuah video, yang video itu bagus, pengen mempelajari sesuatu gitu ya. Terus, video itu viewernya banyak, jutaan. Subscriber channel-nya juga banyak. Nah, nge-klik lah video itu di YouTube. Tapi punten nih, buat teman-teman yang YouTube-nya masih gratisan ya, pas nge-klik video itu, yang pertama kali muncul apa teman-teman? Yuk, open mic. Apa, Mas Irham? Iklan. Iklan, ya Mas Irham, thank you. Iklan yang muncul ya, Mas Isuf, thank you. Dan iklan itu, kalau kita cocok nonton iklannya, nah kita potensi nonton sampai akhir, bener nggak? Kalau saya yang biasa, saya senang nonton sampai akhir itu iklannya Gojek. Iklannya Gojek kan, nggak ada satupun iklannya yang dia fokus menjelaskan siapa Gojek. Nggak kan? Nggak ada iklannya yang, kami adalah Gojek, perusahaan mitra transportasi dengan jumlah banyak se-Indonesia kan? Nggak, nggak pernah kayak gitu. Dia tuh sinematik gitu ya, kemudian kadang humor, kadang paradoks, kadang horror juga, kadang sesuatu yang menyedihkan di awal gitu. Pas kita udah, wah apa ini, apa ini ngikuti-ngikuti, nggak taunya di lima detik terakhir, Gojekin aja gitu ya, baru muncul tuh kata-kata Gojeknya. Itu saya yang paling sering saya ikuti sampai akhir. Nah, balik lagi. Berapa lama kalau kita nggak cocok iklannya, kita bisa langsung ngeklik tombol skip add? Rata-rata aja? Tujuh. Nah, berapa detik? Lima detik. Lima ya, rata-rata lima detik ya. Kalau kita nggak cocok iklannya, itu kita, wah skip aja deh, tapi kita harus nunggu. Nunggu satu, dua, tiga, empat, lima, baru klik. Baru skip iklannya, kita menuju ke video yang ingin kita tonton. Nah, menariknya, Bapak, Ibu, dan teman-teman, lima detik tadi, itu YouTube nggak sembarangan menentukannya. YouTube sudah melakukan serangkaian penelitian yang panjang, sehingga dia menemukan bahwa di lima detik pertama itulah, waktu-waktu yang paling krusial, paling diperhatikan oleh audien, sehingga di lima detik itu juga semua pengembang iklan, semua pengembang iklan yang dia ingin taruh di YouTube itu berlomba-lomba menyajikan sesuatu yang paling menarik, paling membuat kaget, terkejut, membuat penasaran, gitu ya. Itu di lima detik pertama. Begitu dia gagal di lima detik pertama, ya sudah, kita skip ad. Lima detik pertama itu nggak sembarangan. Jadi dia sudah riset panjang, oh, lima detik pertama inilah waktu yang krusial, sehingga para pengembang iklan semuanya berlomba-lomba menyajikan yang paling menarik di situ. Sisanya, ya sudah, gitu ya. Nah, kalau kita tarik, Bapak, Ibu, dan teman-teman, ke sebuah presentasi, maka sama pentingnya ketika di menit awal, bahkan di detik-detik awal kita presentasi, itu secara cepat mendapatkan perhatian audiens. Sama seperti lima detik pertama di video iklan, maka ketika kita presentasi, paling tidak satu sampai tiga menit pertama, itu menjadi waktu yang krusial bagi kita, sebagai presenter, untuk bisa menarik perhatian audiens. Nah, inilah yang namanya opening dalam sebuah presentasi, Bapak, Ibu. Nah, kalau selama ini, angkat tangannya, jujur-jujuran aja, angkat tangannya, angkat tangannya buat Bapak, Ibu, teman-teman, yang slide pertama itu pasti slide judul. Ayo, angkat tangannya dulu. Angkat tangannya, ya. Angkat tangannya, jujur-jujuran aja. Nah, hari ini semua tentang, kita semua tentang mengubah kebiasaan lama. Kalau kebiasaan lama, slide pertama itu kita selalu judul, setelah itu dasar hukum, latar belakang, besaran iuran, tata cara klaim. Mulai sekarang, yang bagian awal harus ada opening. Setelah mengikuti sesi ini, setelah mengikuti sesi ini, maka haram hukumnya, slide pertama itu masih slide opening. Eh, slide pertama masih slide judul. Wajib hukumnya adalah opening. Ini yang mengharamkan dan yang mewajibkan saya sih, bukan agama ya. Jadi kalau dilanggar-langgar, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa, teman-teman, upayakan slide pertama itu, teman-teman, buat slide opening. Fungsinya untuk apa? Tampil di depan, mendapatkan dengan cepat perhatian audiens. Persis seperti video iklan yang ada di YouTube. Kemudian yang kedua, bisa kita gunakan untuk bridging. Membawa pemikiran audiens ke isi presentasi. Supaya apa? Supaya orang siap. Supaya orang nggak kaget. Tahu-tahu langsung masuk ke materi gitu ya. Bahwa opening itu mengagetkan, iya, tapi tidak langsung di materinya. Untuk mendapatkan dengan cepat perhatian audiens. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan untuk membangun kesepakatan dengan audiens. Ini opening. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Dengan cepat mendapatkan perhatian dari audiens, bisa kita gunakan sebagai bridging, pemikiran menuju ke isi presentasi, atau kita bisa membangun kesepakatan dengan audiens. Nah, yuk kita ke tekniknya dulu ya. Terus kalau nggak slide judul, slide apa yang bisa kita pakai? Ini dia. Yang pertama, Bapak-Ibu bisa menggunakan opening ini dengan teknik pertanyaan. Jadi sebelum slide judul, Bapak-Ibu, teman-teman, pastikan ada opening yang teknik pertama kita pelajari adalah dengan menggunakan pertanyaan. Syukur-syukur ada slide-nya. Slide-nya, kemudian Bapak-Ibu melempar pertanyaan. Kita cek. Pertanyaan itu gimana sih? Dengan kita melempar pertanyaan ke audiens, Bapak-Ibu dan teman-teman, yang pertama kita bisa mendapatkan informasi apa apapun yang bisa jadi berharga dan bekal kita untuk presentasi tentang diri audiens. Misalnya, yang paling sering saya contohkan, Bapak-Ibu, teman-teman, sosialisasi ke kampung nelayan. Tampilkan slide gambar, entah itu gambar ikan, gambar laut, gambar pantai, gambar orang mikul ikan. Kemudian tanyakan, Bapak-Bapak yang hadir di sini, dalam sebulan ini berapa lama sih pergi melautnya berapa kali? Lempar pertanyaan. Audiens akan menjawab macam-macam gitu ya. Ada yang, oh kami melaut 3 hari dalam sebulan, ada yang seminggu, ada yang kebalikannya, dalam sebulan Pak, kami hanya 3 hari ada di rumah, sisanya ada di laut, di atas kapal. Dan itu bisa menjadi bekal, Bapak-Ibu, ketika menyampaikan, betapa besar risikonya menjadi seorang nelayan, maka BP Jam Sostek hadir, bla bla bla. Enak ya, tinggal lumpuki. Dapat informasi tentang audiens. Poin yang kedua, dengan melempar pertanyaan, dan Bapak-Ibu meminta respon dari audiens, yang terjadi adalah, Bapak-Ibu sedang membangun partisipasi dari audiens, sejak awal. Nah, ini sebagian akan bisa meng-cover, mengatasi permasalahan hambatan Bapak-Ibu di awal tadi. Gimana cara mendapatkan perhatian audiens tadi ya. Salah satunya adalah dengan opening. Opening menjadi kunci karena dia di awal. Bayangkan, kita mulai dengan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus slide judul gitu ya. Bapak-Ibu, hari ini saya akan menyampaikan, tentang program BP Jam Sostek, slide berikutnya, latar belakang dasar hukum. Betapa enggak menariknya. Tapi Bapak-Ibu naik ke stage, kalau ada panggungnya misalkan, langsung lempar pertanyaan, wah apa nih, apa nih, apa nih, apa nih. Mendapatkan dengan cepat perhatian dari audiens. Kita selesaikan dulu, ada tiga teknik yang akan kita pelajari ya. Teknik yang pertama pertanyaan, teknik yang kedua, dengan menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Kalau istilah bekannya itu startling statement, pernyataan yang mengejutkan, dengan sebuah kejutan. Ketika di awal banget, di detik-detik awal kita mulai presentasi, setelah salam, salam itu kan normatif ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bapak, Ibu, teman-teman langsung menyampaikan pertanyaan, langsung menyampaikan sesuatu yang mengejutkan. Kita cek dulu fungsinya. Yang pertama, untuk menciptakan ahal moment. Oh, ada tuh kayak begini. Oh, apa ya? Oh, begini tuh ternyata. Dapat tuh di awal, di detik-detik awal. Yang kedua, untuk menciptakan itu, Bapak, Ibu, bisa menggunakan data pendukung, statistik pendukung. Kejutan ini biasanya berhubungan dengan statistik. Nanti kita lihat contohnya. Meskipun nggak harus ya. Kalau bisa, supaya benar-benar menjadi sesuatu yang mengejutkan, pernyataan yang mengejutkan, starting statement, selalu kasih kutipan dari mana informasi itu. Oh, emang benar kayak begini? Oh iya, benar nih. Data dari BPS, misalkan. Yang ketiga, poin yang ketiga, membangun urgensi pada isi presentasi. Jadi kita bisa gunakan moment opening dengan starting statement atau pernyataan mengejutkan ini untuk membangun urgensi bahwa, oh iya, kalau memang begitu, saya mau tahu deh isinya, presentasinya. Membangun urgensi pada isi presentasi. Ini yang kedua. Yang ketiga, menggunakan cerita atau analogi. Kalau melihat usia-usia kita semua yang ada di Zoom ini, gitu ya. Ada nggak Bapak-Ibu angkat-angkatnya? Ada nggak yang waktu kecilnya masih suka kalau mau tidur didongengin sama orang tuanya? Ada? Wela, siapa lagi? Yang lain masa kecil kurang bahagia kayaknya ya. Atau kita ingat-ingat deh. Yang paling teringat di memori kita, cerita dongeng masa kecil itu tentang apa? Ayo, open mic. Presentasi kita bercerita di awal sampai 15 menit, jangan. Pastikan cerita itu ringan. Kalau bisa, cerita yang paling kuat itu Bapak-Ibu, itu cerita yang kita alami sendiri. Itu paling kuat. Karena kita punya memori utuh seperti apa cerita itu. Atau cerita, kita bisa pinjam cerita tentang kejadiannya orang lain. Nah, poin duanya yang menjadi penting Bapak-Ibu adalah sebisa mungkin cerita yang kita sampaikan untuk opening itu bisa kita tarik, ada korelasinya. Kita tarik benang merah antara cerita di opening dengan isi presentasi. Sampai sini pasti masih bertanya-tanya. Bapak, kita beri contoh ya. Kita beri contoh. Misal, tadi yang pertama, dengan pertanyaan, opening dengan pertanyaan. Ketika kita ke kampung nelayan, kita presentasi, kita sudah diberi waktu. Yusuf, silakan Pak. Waktunya 30 menit untuk menyampaikan presentasi. Maju. Jangan langsung nampilin judul. Judulnya tulisannya normatif ya. Sosialisasi, program, BPJS, tenaga kerjaan, kantor, cabang. Tanggal sekian, lokasi tanggal sekian. Buka dengan slide opening. Bapak, Ibu, dan teman-teman. Atau kalau nelayan bapak-bapak lah ya. Bapak-bapak, semua yang hadir di sini. Dalam satu bulan, berapa kali sih Bapak semua ini pergi melaut? Tampilkan slide yang ada hubungannya dengan audiens. Tanya. Oh, jawabannya macam-macam. Ini namanya opening dengan pertanyaan. Baru kemudian bekal itu bisa kita olah, jadikan bagaimana membangun urgensi bahwa risikonya besar. Bapak, Ibu, menjadi seorang nelayan. Anak istri menunggu di rumah. Kemudian cuaca yang nggak menentu. Maka negara hadir dengan bentuk adanya BPJS, tenaga kerjaan dengan programnya bla-bla-bla. Bapak, Ibu, tinggal meneruskan. Ini opening dengan cerita. Berikutnya tadi opening dengan kejutan. Pernyataan yang mengagetkan atau startling statement. Misalnya situasinya teman-teman sedang memberikan presentasi dengan materi keharmonisan rumah tangga dalam keluarga. Misalkan menjadi seorang motivator. Bayangkan teman-teman kemudian naik ke panggung, kemudian menayangkan sebuah slide yang mengejutkan. Bapak, Ibu, semuanya. Taukah Anda? Kalimat taukah Anda ini ciri-ciri presenter sedang melakukan startling statement. Taukah Anda, Bapak, Ibu, semua, bahwa ternyata empat dari lima wanita menikah itu mengaku tidak bahagia? Itu kan langsung mengagetkan, kan? Wah, yang hadir di presentasi ini yang suami istri bisa marah nih. Oh, bener nggak, Ibu? Oh, siapa bilang? Gara-gara data ini ya. Ada kutipannya, data BPS. Ternyata data BPS tahun 1998. Ya, lagi krismon. Ya, nggak ada yang bahagia kira-kira ya tahun segitu ya. Empat dari lima wanita menikah mengaku tidak bahagia. Ya, ini namanya startling statement. Saya yakin teman-teman pernah melihat atau mengikuti sebuah sesi yang presenternya menampilkan seperti ini. Entah ini bisa dipakai di opening atau bridging ketika mau masuk ke subtopik, itu juga bisa. Ya, ini namanya startling statement. Atau cerita. Cerita misalkan, saya dan teman-teman instruktur atau lecturer itu pernah membuat TOT untuk pembina perisai. Saya lupa apakah Bapak-Ibu semua yang ada di sini pernah mengikuti di awal-awal periodenya Pak Ari. Karena itu menjadi 100 hari programnya Pak Ari, menjadi direktur umumnya. Beliau meminta ke learning untuk membuat TOT bagi pembina perisai. Saya pesertanya adalah kepala bidang kepesertaan dan ada beberapa dari wilayah. Nah, karena saat itu pandemi, maka fokus kita adalah bagaimana presentasi di era virtual. Jadi bagaimana menata kameranya, kemudian lightingnya, tinggi kameranya seberapa, itu ada ilmunya semua. Nah, itu yang kita kemas kemudian kita sampaikan. Nah, saya menggunakan opening cerita. Nah, paling tidak singkatnya ceritanya begini. Ini saya visualisasikan ketika saya bercerita di momen TOT itu. Jadi, Bapak-Ibu dan teman-teman pernah suatu ketika saya itu bangun dari tidur siang di hari Sabtu atau Minggu. Saya lupa hari Sabtu lebih tepatnya. Itu masa pandemi. Tidur siang, bangun, kemudian saya ke dapur, nyari minum. Terus saya melihat istri saya itu sedang masak lagi bikin kue. Nah, dia masak sendiri tapi rame. Masak sendiri tapi rame. Ternyata di depannya ada laptop. Dan di laptop itu ada zoom. Kemudian ada koki-nya, koki yang jago bikin kue, yang ngajarin. Kemudian audiensnya adalah ibu-ibu RT. Yang biasanya sebelum pandemi itu mereka di balai warga itu macam-macam kegiatannya. Ada ngundang dokter, ngundang psikolog, atau masak bareng di balai warga. Karena pandemi jadi masak di rumah. Dan pakai zoom. Rame, rame mulut ibu-ibu. Wah ini seberapa nih gulanya? Tapi sendiri, rame tapi sendiri. Dan saya waktu itu kaget. Pertemuan online ternyata sudah masuk sampai ke ranah dapur. Nah, itu yang saya jadikan sense of urgency bahwa Bapak-Ibu semuanya, presentasi online saja sudah masuk ke ranah dapur kita sebagai pembina perisai dan katakanlah orang yang punya kewajiban untuk memperluas informasi tentang BPJS tenaga kerjaan akan ketinggalan kalau enggak memulai mempelajari bagaimana cara presentasi di era virtual ini. Nah, cerita inilah yang saya jadikan opening waktu itu. Atau di kelas kemarin, kelas presentation skills for staff. Saya menggunakan cerita seorang pengusaha, Bapak-Ibu, seorang pengusaha usianya 50 tahun ketika di masa pandemi itu dia sangat semangat mempromosikan layanannya sebelum pandemi. Sebelum pandemi, dia itu bisa 15 kali meeting dalam satu hari. Sebelum pandemi ya. Berarti sekira tahun 2017, 2018, 2019 sebelum pandemi itu, si pengusaha ini, dia sangat bersemangat, sangat giat mempromosikan layanannya sehingga dalam satu hari, dia itu bisa melakukan meeting sebanyak 15 kali berturut-turut. Dari satu perusahaan ke perusahaan lain, dari satu gedung ke gedung lain, dia berpindah-pindah. Akhirnya datanglah masa pandemi. Semuanya berubah. Pertemuan yang sebelumnya digelar secara tatap muka langsung, semuanya secara online. Sehingga dia pun ketika mempromosikan layanannya, harus meeting secara online. Sampai ketika satu titik di mana dalam tiga hari, pengusaha ini melakukan meeting sebanyak 19 kali berturut-turut. Sebelumnya kan dalam satu hari dia bisa sampai 15 kali tuh, tatap muka langsung. Di masa pandemi, tiga hari, dia melakukan meeting 19 kali berturut-turut. Nah, setelah meeting yang ke-19, si pengusaha ini merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan fisiknya, dengan tubuhnya. Dia mulai merasa kelelahan, sendi-sendinya terasa nyeri semuanya, punggungnya terasa nyeri, kemudian matanya berair, pikirannya nggak bisa fokus, susah mengingat hal-hal yang baru saja terjadi. Dan dia melaporkan kondisinya itu amat sangat kelelahan. Kemudian dia menghubungi dokter, psikolog, kolega, dia mendiskusikan kondisinya, dan akhirnya diketahui bahwa orang ini menderita sindrom yang namanya Zoom Fatigue atau kelelahan Zoom. Siapakah orang itu? Orang itu adalah Eric Yuan. Ada yang tahu, Eric Yuan? Bapak-Ibu, teman-teman? Ada? Eric Yuan itu CEO-nya platform yang kita gunakan untuk meeting hari ini, untuk pelatihan hari ini. Dia CEO-nya Zoom. Dia sendiri yang mengalami Zoom Fatigue, dan kemudian dia mencari informasi, dan ternyata Zoom Fatigue itu, Bapak-Ibu, diakibatkan paling tidak ada tiga hal. Yang pertama ada yang namanya Mirror Anxiety. Mirror Anxiety itu ketika kita melakukan Zoom online seperti ini, itu kan muncul kamera kita juga. Selain kita melihat kamera-kamera dari teman-teman kita, itu kan muncul kamera kita. Nah, kita nih, punya kejenderungan untuk melihat terus-menerus wajah kita, badan kita, pokoknya kamera yang ada diri kita di situ dalam jangka waktu yang lama. Dan itu ternyata secara psikologis berpengaruh negatif, menimbulkan efek yang namanya Mirror Anxiety. Nanti di-googling ya tentang Mirror Anxiety. Terutama ini banyak melanda ibu-ibu, para wanita yang pengen selalu tampil cantik, ceria, menor, riasanya, kebanyakan menimpa pada wanita. Meskipun laki-laki atau pria juga bisa terkena. Yang kedua, ketika kita melakukan zoom seperti ini, itu seakan-akan diri kita sedang diplototi oleh puluhan pasang mata secara bersamaan dalam jangka waktu yang panjang. Dan itu ternyata melelahkan secara psikologis. Udahlah fisik kita itu duduk terus-menerus, secara psikologis kita diplototi, dan itu melelahkan ternyata. Dan yang ketiga, ada yang namanya faktor efek kamera terhadap emosi audiens. Ada ternyata kamera terlalu tinggi, ada efeknya. Terlalu rendah ada efeknya. Yang paling bagus yang rata-rata air dengan mata kita. Kameranya Mas Ritwan, Mas Sasongko Aji, Mas Irham, ini bagus, rata-rata air. Kadang ada kan yang terlalu begini, atau kameranya terlalu tinggi. Ternyata ada dampaknya untuk audiens. Setelah mengetahui itu, Eric Yuan di pertengahan 2020 kemudian meluncurkan sebuah fitur yang ada di platform zoom. Kalau Bapak Ibu ingat, di pertengahan 2020 itulah muncul filter-filter seperti ini. Kita bisa menggunakan filter ini. Biar apa? Biar lucu. untuk mereduksi kelelahan akibat zoom. Filter ini, ada filter pita, macam-macam. Karena memang digunakan untuk itu. Mengurangi atau mereduksi dari zoom fatigue. Berikutnya posisi kamera. Ini sekalian nyicil presentasi di era virtual sambil merecall untuk Bapak Ibu teman-teman yang pernah ikut TOT Pembina Perisai dulu. Kalau kamera kita posisinya terlalu di bawah, maka akan tampil seperti ini kira-kira audiensnya. Benar ya? Ini kameranya terlalu di bawah. Yang dirasakan oleh audiens, kalau kita meletakkan kameranya terlalu ke bawah atau lo angle, itu kita terlihat seperti presenter yang lagi marah-marah. Sikap atau postur atau sudut seperti ini kan sudutnya orang marah. Kan kita aja kalau marah ke anak gitu ya. Anak kita duduk di kursi, terus kita berdiri gitu ya. Nah seperti ini view-nya, dilihat oleh anak kita gitu. Presenter terlihat seperti orang yang marah-marah. Atau sebaliknya, kalau kamera terlalu ke atas, yang terlihat sebaliknya, presenter itu kayak nggak berdaya gitu ya. Kayak habis dibully gitu. Korban pelecehan gitu ya. View-nya ternyata berpengaruh. Yang paling enak ya eye level. Seperti kamera yang saya gunakan, kamera yang tadi disebutkan ya. Mas Arya juga bagus. Mas Edwin, Mas Jody, Mas Ardi ya. Semuanya rata-rata air. Ini yang paling nyaman untuk audiens kita kalau kita presentasi secara online. Balik lagi ke opening tadi, Bapak-Ibu. Ada yang mau ditanyakan dari opening? Silahkan. Mas Pertama dengan pertanyaan. Ya, silahkan. Mas Edwin. Untuk opening ini, ada pertimbangan nggak, Mas? Untuk audiens ini, kadang-kadang ada acara formal. Atau memang bisa ada irisannya lah. Atau standar sudah bisa dibawakan di semua pasana. Sip. Pertanyaan dari Mas Edwin tadi. Untuk opening, apakah ada pertimbangan presentasi yang kita lakukan seperti apa? Mungkin dari sisi audiensnya gitu ya, Mas Edwin ya. Mungkin dari sisi kontennya gitu. Seperti apa? Kali ini saya jawab langsung ya, Mas Edwin ya. Shortcut-nya adalah, teman-teman, opening ini bisa kita gunakan untuk presentasi apa saja di depan audiens siapa saja dengan konten seperti apapun juga. Maka, hukumnya setelah sesi ini, wajib ada opening di setiap sesi presentasi. Meskipun, teman-teman harus cek. Tidak kita pelajari di siang hari ini, tapi saya yakin teman-teman semuanya, confirm ya, semuanya pasti sepakat bahwa ketika kita mau melakukan presentasi, hal yang pertama kita lakukan adalah kita cek kalau perlu lakukan mini-reset siapa calon audiens kita. Sepakat ya? Jangan sampai salah nih. Kita mau presentasi di depan sopir truk, komunitas sopir truk gitu ya, di pangkalan truk, sosialisasinya, tapi kita nyusun presentasinya, nyari gambarnya, enggak lain. Kata-kata yang kita gunakan, kita menggunakan kata-kata ilmuwan. Enggak nyambung. Jadi, kita tetap harus cek siapa audiens kita. Yang kedua, tujuan kita presentasi untuk apa? Nah, ini akan menentukan kita juga nanti mengolah isinya. Isi presentasinya seperti apa, kemudian kalau audiensnya begini gimana, kalau nelayan, foto-fotonya jangan foto tambang batu bara atau pabrik nikel atau sebuah galangan nuklir, ya jangan. Sesuaikan foto-fotonya, foto-foto yang seputar nelayan. Kalau petani, ya foto-foto seputar petani. Paling tidak, dua itu kita sepakat, meskipun enggak kita pelajari, siapa calon audiens kita dan apa tujuan kita presentasi. Tujuan presentasi nanti masih nyambung ke pola presentasi di bagian kedua yang akan kita pelajari. Jawab ya, Mas Edwin. Bisa digunakan untuk keperluan apa saja, audiens apa saja, dan materi bagaimanapun juga. Berikutnya. Ada lagi mau dilanyakan? Boleh, Tuan. Silahkan. Ya, Mas Omki, terima kasih. Terutama. Mau bertanya saja sedikit, Bu Omki. Berapa sih idealnya waktu kita opening itu, takut kan kepanjangan juga di opening. Jadi sebenarnya idealnya itu berapa detik, berapa menit, jadi kita enggak terlalu panjang di opening. Oke, pertanyaan dari Mas Whitman, Bapak-Ibu teman-teman. Idealnya, durasi untuk sebuah pembuka atau opening itu berapa lama? Oke, silahkan. Teman-teman lain dulu sebelum ke saya. Berapa lama sih opening yang bagus itu waktunya? Silahkan. Sebelum ke saya, yuk. Open mic aja, yang punya pengalaman, pernah. izin Pak, mungkin tiga menit. Tiga menit. Tiga menit. Tiga menit. Baik, itu. Oke. Mas Edwin. Tiga menit. Tiga menit. Oke. Ada lagi? Berapa lama idealnya? Tiga menit cukup. Mas Jody, berapa mas? Tiga menit aja. Tiga menit aja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya kalau situasinya begini. Ketika teman-teman presentasi itu, yang menjadi batasan teman-teman presentasi itu sebenarnya apa sih? Apakah isinya, kontennya, jumlah slide-nya, atau waktu, teman-teman? Batasan kita presentasi itu apa? Waktu. 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 Benar nggak? Kita bisa membuat satu materi utuh tentang misalkan JKK gitu ya. Dari A sampai Z JKK. Utuh kita buat A sampai Z. Dan kita bisa saja sampai 36 slide gitu ya. Sampai 57 slide. Bisa. Tapi perhatikan ketika kita udah nyiapin itu materi utuh nih. Terus dikasih tahu. Mas Jody, besok presentasinya 15 menit ya. Batasan kita itu waktu, teman-teman. Bukan materi atau bukan juga slide. Maka, waktu ini menjadi tolak ukur berapa lama kita menyampaikan informasi. Termasuk berapa lama opening yang akan kita sampaikan. Maka jawabannya tadi, kalau menurut saya, tergantung waktu. Ketika kita punya waktu, misalkan Mas Jody dikasih waktu. Mas, wah aman ini. Satu jam pokoknya waktunya Mas Jody ini. Setelah Mas Jody nggak ada kok, langsung penutupan. Aman berarti satu jam. Nah, kita bisa opening lebih leluasa gitu ya. Bisa satu menit, dua menit, tiga menit, bahkan sampai empat menit, lima menit, nggak ada masalah. Tapi ketika Mas Jody, ini setelah Mas Jody nanti ada dari bank pasar ya Mas yang presentasi, jadi waktunya cuma 20 menit. Nah, hati-hati ya, 20 menit. Oh, berarti nggak lebih dari tiga menit lah openingnya dengan pertanyaan atau startling statement, dengan apapun. Kalau cerita, ya cerita yang singkat. Jadi tergantung waktu ya, teman-teman. Kalau kami, para instruktur, para lecturer ini, tools-nya namanya content structure. Jadi ketika kita punya materi utuh, kalau waktu materi utuh ini diukur, kita butuh empat jam gitu ya. Berarti kalau kita punya waktu empat jam, kita akan presentasikan semuanya. Tapi kalau jadwal total ini kita lakukan, Mas Jody cuma satu jam ini untuk materi ini. Berarti hanya seperempatnya dong. Nah, seperempat itu kita perlu menentukan mana yang must have, mana yang nice to know. Berarti yang kita munculkan yang must have. Waktunya cuma 15 menit. Ya sudah, kita pers lagi mana must have di antara must have itu yang harus di-drop. Nah, seperti hari ini. Materi teknik presentasi itu sebenarnya tiga hari, Bapak-Ibu. Dan hari ini kita cuma dua jam. Maka saya membuang banyak sekali slide untuk mendapatkan tiga bagian tadi. Aslinya agenda pembelajarannya panjang berdaerah-daerah itu. Nah, karena kita dua jam, kita cari yang paling penting yang dengan tiga ini, teman-teman bisa meleverage kapabilitas, kapasitas, dan kredibilitas sebagai seorang presenter. Biarpun cuma tiga hal. Gitu. Jawab ya, Mas. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjutin dulu. Opening. Satu aja. Oh, satu lagi. Oke, Mas. Monggo. Oke, disini lagi. Maaf, tadi agak dilambat ada keperluan wawancara. Wawancara. Masuk TV? Wawancara SPI. Oh, mikir masuk TV. Oh, silahkan, Mas. Iya, Mas Agi. Kadang-kadang kita di sesi presentasi itu kan ada VVIP dan VIP ya. Yes. Nah, terus kemudian karena banyaknya VIP, bahkan ada beberapa VIP, dan si VIP, apakah mereka cukup, perlu untuk disambang satu ke satu atau cukup dengan kemudian kita generalisir saja audience dan kemudian seandainya harus kemudiannya bersatu-bersatu bagaimana kemudian ketika ada yang terlupakan. Itu sih. Atau dulu. Oke, ini pertanyaan dari Mas Nopek. Mas Nova maksudnya ya. Biasaan memanggil Mas Nopek sih. Mas Nopek tadi kalau misalkan ketika dalam satu momen forum kita mengisi presentasi, di situ ada tamu VIP, VVIP gitu ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan opening gimana gitu. Terus kalau kita ada yang terlupa untuk menyebut gimana gitu ya. Mas Nova ya. Satu-satu ya yang saya jawab langsung ya teman-teman ya. Biar cepat ya. Kebagian yang, apa korelasinya kalau kita tarik dengan opening ini. Jadi, Bapak Ibu dan teman-teman, opening itu, dia nggak mengenal siapa yang hadir. Mau audience itu undangankah? Atau undangan itu maksudnya undangan biasa yang duduk di audience depan atau duduk di paling depan. Ada VIP, ada VVIP. Bahkan ada presiden sekalipun. Opening nggak mengenal itu. Kita nggak perlu. Mohon maaf Pak Jokowi, saya akan makan opening dulu Pak. Nggak perlu ya. Langsung aja. Setelah opening, itu kan ada slide-slide berikutnya. Nah, di slide-slide berikutnya itulah teman-teman baru masuk ke, setelah opening berarti, baru masuk ke menyapa. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan buat kita. Dan di kesempatan ini, sebelum saya mulai, saya ingin menyapa dulu Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi Dodo, Bapak Luhut Binsar, bla bla bla, dan seterusnya. Opening tetap menjadi pembuka di menit awal. Menyapa itu setelahnya. Oke, itu dulu ya. Mas Numpah ya. Nah, berikutnya kalau ada terlupa gimana? Nah, sebelum ke saya, ke teman-teman yang lain dulu. Kalau ada yang lupa, nggak kesebut, ternyata ada Pak Gibran di situ. Gibran Raka Buming Raka misalkan. Nggak kesebut. Wah, ini kan agak ngeri. Bahaya ini. Bahaya. Teman-teman yang lain sebelum saya. Pernah? Kalau pernah biasanya gimana? Atau bayangin aja situasinya, apa yang akan teman-teman lakukan untuk mengatasinya? Yuk, silahkan. Atau kalau enggak, kalau misalkan, oh, kalau persiapan, persiapan seperti apa? Ayo, silahkan yuk. Ayo, momennya presentasi ini. Ayo, open mic langsung. Nggak disambi-sambikan ini kan, teman-teman kan? Jangan-jangan ada yang disambi-sambikan. Aman-aman. Fokus, wang. Aman, ya? Aman, aman. Fokus, wang. Kita nanti-nanti nih, mas. Ayo, pengalaman teman-teman yang lain atau ke teman-teman bayangin situasinya terus gimana cara ngatasin. Oke. Ayo, open mic langsung. Halo, Pak Hongki. Siapa ini? Mas. Oh, masih tuan dulu deh. Silahkan, Mas. Biasanya saya emang di awal disclaimer sih, Pak Hongki. Jadi, mohon maaf bila tidak saya sebutkan satu persatu, mohon itu seperti itu sih. Nice. Ya, berarti diambil pangkalnya siapa yang paling berpengaruh di situ? Gitu ya, Mas Ritwan ya? Sisanya. Dan untuk Bapak, Ibu, terhormat semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Beres. Ya nggak? Dan teknik ini banyak digunakan oleh presenter siapapun itu. Bahkan presenter terkenal pun. karena kalau tamu pentingnya itu banyak, itu dia sudah habis waktu. 15 menit untuk nyapa satu persatu. Cari aja siapa di situ yang paling berpengaruh. Sisanya dan Bapak, Ibu, terhormat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Dengan tidak mengurangi rasa hormat. Gitu ya, biasanya. Thank you, Mas Ritwan. Ada lagi? Ada lagi? Satu tips udah dapet. Sebelum ini tadi saya sempat membahas siapa calon audiens kita. Kita riset dulu. Kalau itu sebuah acara yang formal, nah kita paling tidak, yang sesuatu yang bisa kita lakukan adalah satu, kita cari tahu, kita hubungi semua pihak yang terkait, besok itu siapa aja tamunya. Yang kedua, besoknya tetap kita konfirmasi. Nah teman-teman, siapa biasanya orang yang memegang data tamu yang hadir dalam sebuah acara formal? Karena ada tamu penting nih. Siapa biasanya? Protokol biasanya. Protokol. Oke, yang paling pegang. Protokol itu suplai biasanya. Disuplai ke siapa? Protokol ini nyuplai ke siapa datanya? MC. MC. Ini kalau biasa protokoler pasti tahu ya. MC itu satu-satunya orang yang memegang data siapa saja tamu penting yang hadir. Setelah kita cari tahu, yang kedua kita konfirmasi. Yang ketiga, teman-teman bisa membuat catatan. Wah, itu udah paling. Kalau satu lolos, masih ada yang kedua lolos, ketiga kita masih punya catatan. Nggak ada masalah kok teman-teman di depan membuka secari kertas gitu ya, kemudian dibaca satu-satu. Nggak ada masalah. Teknik itu banyak dipakai bahkan oleh kepala negara ketika ada kunjungan dari kepala negara lainnya. Nggak ada masalah. Jadi paling nggak, tadi dapet tips dari Mas Ridwan, Mas Bava. Dari saya ada tiga tadi yang bisa dilakukan. Menjawab? Siap, ada belum. Oke, sami-sami. Saya lanjutkan ya. Berarti kita ke... Tadi sampai sini ya. Oke. Tadi sampai sini, sudah. Nah, ini saya contohkan ya. Slide opening sebelum slide judul tampilkan. Baru slide judul, baru slide isi, dan seterusnya. Oke. Ada lagi nggak contohnya? Misalkan tadi ke Kampung Nelayan. Kita misalkan mau presentasi di depan komunitas driver OJOL, misalkan. Ya, kita jangan nampilin gambar Nelayan. Nggak nyambung, ya kan? Nanti jaga sembung bawa golok. Nggak nyambung golok, gitu ya. Jangan. Kalau kita ke driver OJOL, komunitas Gojek, atau Grab, gitu ya. Sesuatu yang sesuai. Misalkan kita bertanya tentang kesulitan dari mereka menjadi seorang driver OJOL itu apa sih? Kita tampilkan gambar yang sesuai. Baru slide judul, baru perkenalan, gitu ya. Baru isi. Isi terus, sampai kemudian sampai closing. Seperti ini contohnya. Membuat slide opening. Kalau begitu, bagian pertama dari agenda pebelajaran kita sudah clear tentang opening. Berikutnya berarti, terima kasih. Oke, golok tangan. Belum, belum selesai. Belum selesai, ya. Tapi saya minta angkat tangannya, jujur-jujuran, siapa di antara Bapak-Ibu, teman-teman, yang slide paling akhir, pasti terima kasih kayak begini. Angkat tangannya. Ayo, mulai sekarang. Tadi sudah saya sampaikan, hari ini semuanya kita tentang membongkar kebiasaan lama. Kebiasaan baru kita. Tadi sudah ada opening. Yang kedua, kita pelajari dulu tentang closing. Kalau selama ini closingnya masih terima kasih, thank you, wassalam, cukup, sekian, tamat, gitu ya. Mulai sekarang bongkar itu, kita ganti dengan closing yang lebih memorable. Tapi kita pelajari dulu basis teorinya seperti apa. Kenapa sih sebuah opening itu penting? Eh, sebuah closing itu penting? Pertanyaan saya adalah, silakan dijawab dengan open mic. Ketika kita menutup presentasi, Bapak-Ibu dan teman-teman, ketika kita nutup presentasi, itu mana di antara dua pernyataan ini? Hakikatnya ketika kita menutup presentasi, apakah yang pertama, kita menutup presentasi itu, kita berpisah dengan audiens, oke audiens, saya balik lagi ke kantor cabang, ya bye-bye, gitu. Atau yang kedua, kita sedang menitipkan pesan-pesan tertentu untuk audiens. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua. Benar nggak? Ketika kita closing, menutup sebuah presentasi, kan itu hakikatnya bukan, yaudah, gue pulang dulu ya, bye. Kan nggak kayak gitu. ini ibu-ibu minoritas di sini, persis seperti kita ketika punya anak masih kecil, dan hari ini adalah hari pertama dia berangkat, masuk sekolah TK. Itu kan diantar, biasanya sama ibunya. Diantar sama ibunya. Kan nggak ada ibunya nganter ke depan gerbang, terus, udah, Dek, masuk ke sana. Mama pulang ya. Bye. Kan nggak kayak gitu. Hari pertama masuk, pasti sebelum masuk ke pintu gerbang sekolah, kita pegang dulu, Dek, nanti sama guru yang sopan, sama teman-temannya yang baik, kalau main gantian, kalau guru menjelaskan, nerangin pelajaran, nanti didengerin ya, fokus ya. Baru salim, anak kita masuk, dan kita bisa pulang dengan, ya dengan perasaan lega. Seperti inilah sebuah closing Bapak-Ibu, dalam presentasi. Supaya meninggalkan kesan yang memorable. Nah, kita masuk ke bagian dua, dari agenda pembelajaran kita, membuat memorable closing. Tujuannya, yang pertama untuk meninggalkan kesan, agar bertahan lama, orang mengingat sesuatu dari apa yang kita sampaikan, dan menciptakan ending dengan klimaks. Kalau hanya terima kasih, yaudah jawaban audiens ya, sama-sama Pak, yaudah selesai. Endingnya kita bikin klimaks, dengan closing yang memorable. Terus gantinya terima kasih apa? Yuk kita cek yuk, ada beberapa teknik yang akan kita pelajari. Yang pertama, itu kita bisa tutup dengan quotes. Pasti banyak nih, ada yang sering nutup dengan quotes? Biarpun setelah quotes, masih slide terima kasih gitu ya. Terima kasih itu, teman-teman, saya nggak melarang mengucapkan. Saya hanya mengharamkan membuat slide terima kasihnya. Karena apa? Karena terima kasih pasti kita ucapkan secara lisan, secara verbal. Tapi slide-nya, nggak lagi ada tulisannya terima kasih. Teman-teman bisa gunakan quotes yang pertama. Oke, ada angkat tangannya yang pernah menggunakan quotes? Nggak pernah? Mas Nova, Mas Nova pernah. Biasanya gimana, Mas Nova? Yang dipakai seperti apa, Mas? Tergantung, kadang-kadang tergantung audience. Nice. Kalau pasti ingat juga. Yes. Ya, itu sebenarnya mau saya tanyakan gitu ya. Tergantung audience quotes-nya, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Maka ketika kita presentasi, tadi misalkan di depan kampung nelayan, Mas Nova dan teman-teman, ya quotes-nya quotes yang satu, sebisa mungkin upayakan nyambung dengan isi presentasi yang kita sampaikan. Yang kedua, pastikan mereka tahu dan paham. Benar nggak? Kalau ke kampung nelayan, ya pakai quotes yang mereka tahu. Jangan pakai quotes-nya Bill Gates, nggak paham mereka. Quotes-nya Steve Jobs, nggak ngerti mereka. Kalau orang-orang sepuh gitu, masih mungkin tuh quotes-nya Ingenier Soekarno. Bung Karno tahu mereka. Bung Hatta tahu mereka. Atau kata-kata bijak yang secara umum dipahami dan diketahui oleh banyak orang. Kecuali audiensnya memang memungkinkan. Kita presentasi ke memang perusahaan, pengembang software, startup. Quotes-nya Steve Jobs kita pakai. Pak tahu mereka paham. Jadi tergantung ya, Mas Nova. Thank you, Mas Nova. Satu dengan quotes. Paling gampang quotes, Bapak-Ibu. Kuncinya, pastikan atau upayakan ada korelasi dengan isi materi. Yang kedua, dengan cara mengulang poin-poin utama. Memorable, salah satu memasukkan informasi nyantol ke memori audiens, itu adalah dengan repetisi atau dengan mengulang. Kita saja dari kecil diajarin kalau belajar kan enggak cuma sekali kan. Dibaca lagi, biar ingat dibaca lagi. Itu kan repetisi sebenarnya. Nah, mengulang poin-poin utama. Di akhir presentasi, itu membuat apa yang kita sampaikan itu nyantol. Kenapa? Karena alamiahnya, memori manusia, memang strukturnya sama Allah dibikin begitu. Memori manusia itu mengingat paling kuat itu di awal sama di akhir. Tengah-tengah itu enggak ingat. Maka sebelum menutup, teman-teman pastikan, kalau memang presentasi teman-teman fokusnya adalah menyampaikan informasi, pakai mengulang poin-poin utama. Dan yang ketiga, kita bisa gunakan closing dengan himbawan dan manfaat. Kalau presentasi kita tujuannya untuk menginspirasi orang lain, maka teman-teman fokuskan ke himbawan dan manfaat. Meskipun enggak ada larangan pakai quotes, pakai mengulang poin utama. Tapi kalau mau efeknya kuat, mengulang poin utama itu kalau kita menyampaikan informasi yang kita ingin audiens itu mengingat. Paham, ingat. Himbawan dan manfaat itu closing yang kita pakai kalau kita ingin audiens terinspirasi untuk melakukan sesuatu. Ini tiga teknik opening yang akan kita pelanjuri. Satu dengan quotes, dua mengulang poin utama, dan tiga dengan himbawan dan manfaat. Kita lihat yuk contohnya. Kita lihat contohnya. Yang pertama yang paling gampang, menggunakan quotes. Bapak Ibu, mudah sekali sekarang googling saja. Quotes Bung Karno, quotes Steve Jobs, quotes Bung Hatta, quotes siapa saja. Dengan mudah, Google bisa menampilkan ratusan, bahkan ribuan quotes, yang bisa kita ketik ulang, atau kita copy paste bahkan. Kalau quotes itu milik seseorang, teman-teman bisa juga tampilkan fotonya. Tampilkan foto orang itu, kemudian kasih kutipan di bawahnya, siapa yang membuat quotes itu, dan seterusnya. Ini quotes. Yang paling gampang. Yang kedua, mengulang poin-poin utama. Misalkan situasinya adalah, teman-teman, presentasi di depan UKM, kemudian teman-teman menjelaskan tentang prinsip, prinsip untuk pengembangan UKM. Ada tiga prinsip. Dijelasinlah satu-satu, prinsip pertama, tentang adaptasi, prinsip kedua, tentang kreatif, prinsip ketiga, tentang inovasi. Dijelasin rinsip. Kemudian ada sesi tanya-jawab, kemudian teman-teman closing. Baik, Bapak-Ibu, dari apa yang sudah kita diskusikan tadi, saya ulang kembali, bahwa untuk mengembangkan bisnis UKM kita, ada tiga prinsip, yang harus selalu kita ingat. Yang pertama adalah, Bapak-Ibu harus selalu bisa melakukan adaptasi terhadap perubahan lingkungan seperti apapun. Yang kedua, selalu kembangkan kreatif di diri kita dan tim kita. Dan yang ketiga, jangan pernah berhenti berinovasi. Terima kasih. Saya Novaria Sulistianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Jangan lagi ada slide. Terima kasih. Karena akan mendistrak ini. Ini biar nyantol nih. Tiga ini biar nyantol. Ini mengulang poin utama. Atau situasinya misalnya, kita pengen nih, audiens terinspirasi. Kita menyampaikan materi komunikasi misalkan. Ada banyak hal yang kita bahas tentang komunikasi, terutama tentang mulai, kita mau mengajak audiens untuk mulai menggunakan teknik komunikasi yang kita kuasai mulai sekarang. Kita bisa pakai closing ini. Ini namanya himbauan dan manfaat. Jadi kalimat himbauan dan manfaat itu, satu paket isinya dua, Bapak-Ibu, teman-teman. Yang pertama, himbauannya. Yang kedua, manfaatnya. Dan ini harus clear bedanya. Apa himbauannya, apa manfaatnya. Contohnya misalkan, tadi situasinya ya. Dan Bapak-Ibu, sebagai penutup, saya menyarankan Bapak-Ibu menelpon paling tidak satu orang kolega Bapak-Ibu semua di hari ini. Manfaatnya adalah Bapak-Ibu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi yang sudah kita pelajari sekarang juga. Jadi ada himbauannya, ada manfaatnya, clear. Ini tiga teknik closing ya. Terima kasih. Wassalam, sekian. Cukup, tamat. Mulai sekarang bongkar, ganti dengan apakah quotes, mengulang poin utama, atau himbauan dan manfaat. Yuk. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mas Deduan, silakan Mas. Ya, Pak Onggi, kadang-kadang kita itu melakukan presentasi terkadang tidak selalu ada slide nih, Pak Onggi, yang saya sisa. Jadi kadang kita kan di tempat terbuka, kadang kita nggak ada slide-nya juga, seperti itu. Jadi apakah crossing ini ketika kita membuat sebetul, tidak lagi diakhiri dengan terima kasih. Misalkan sudah dibuat kuota ini, tapi karena nggak ada slide-nya nih ya, cukup selesai di situ, udah, kita biarkan ngedistract. Apakah kita nggak perlu lagi mengucapkan terima kasih, atau seperti apa ya. Oke. Thank you. Pertanyaan dari Mas Ridwan. Sebelum kita bahas ya, tadi saya merecall lagi apa yang sudah saya sampaikan. Terima kasih itu tetap kita ucapkan secara verbal. Bahkan ya harus, kenapa? Karena kita harus berterima kasih ke audiens yang sudah bertahan selama sesi presentasi sampai kita selesai. Bayangkan kalau kita presentasi, terus satu orang izin ke toilet nggak balik, satu orang lagi, izin telepon nggak balik. Abis. Kita mau terima kasih sama siapa. Audiensnya abis gitu ya. Nah kita terima kasih itu wajib. Kita sampaikan secara verbal aja, tulisan aja. Jadi kuncinya di situ. Nah pertanyaan Mas Ridwan tadi, ketika situasinya adalah, nggak memungkinkan nih kita presentasi dengan dibantu oleh alat bantu proyektor, laptop gitu ya, screennya nggak ada, misalkan itu pun dibalik warga yang terbuka gitu ya. Nggak ada listriknya, nggak ada, tadi laptop, laptop kita udah bawa, tapi kan nggak mungkin hanya laptop, proyektornya nggak ada listriknya gitu ya. Nggak memungkinkan. Nah, yang akan kita pelajari Bapak-Ibu, ini adalah tentang teknik presentasi. Dan teknik presentasi berarti tekniknya. pelajari toolsnya. Karena apa? Karena teknik presentasi itu, bisa kita gunakan bahkan tanpa slide projector. Nantipun ketika kita masuk ke pola, pola itu yang kita pelajari adalah patternnya, atau strukturnya, bukan tentang slide projector-nya. Maka balik lagi ke pertanyaan Mas Ridwan. Quotes, itu kan tetap bisa kita sampaikan tanpa slide. Mengulang poin-poin utama, tetap bisa kita sampaikan tanpa slide. Himbawan dan manfaat, itu juga tetap bisa kita sampaikan tanpa slide. Jadi nggak ada masalah Mas. Bahkan nanti kita prakteknya itu tanpa slide. Aman Mas. Menjawab ya. Ini punten, saya jawab langsung. Ada lagi? Silahkan. Iya, Pak Ongki. Silahkan. Iya, sedikit Pak. Di kami, Pak, ini kan di... ... ... ... ... Itu budaya menilinya kan tinggal ini, Pak. Puntan, Pak, kurang jelas, Pak. Iya. Halo, Pak. Jelas? Kali ini... Ada mungkin kearifan lokal, Pak. Namanya berpantun. Baik di awal dan penutup. Itu masuk di opening atau di closing juga, Pak. Oke. Thank you pertanyaannya, Pak Yusuf. Ada juga kita sering mendengar, atau bahkan di antara teman-teman pernah atau sering pakai gitu ya. Closing dengan pantun. Boleh nggak, teman-teman? Boleh nggak? Ayo, open mic-nya dong. Jangan cuma ngangguk-ngangguk. Boleh, boleh. 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 Thank you yang udah open mic. Boleh. Closing dengan pantun itu Boleh. Opening dengan pantun boleh nggak? Boleh. Sama bolehnya. Kalau Bapak, Ibu, teman-teman cari beberapa video di YouTube yang di Indonesia yang terkenal sering menggunakan pantun itu Pak Yusuf Kala. Itu beliau sering banget nutup dengan pantun atau membuka dengan pantun. Itu boleh. Kenapa? Satu, teman-teman. Pantun itu tetap bisa kita tarik tetap ada korelasinya dengan isi materi. Karena pantun itu kan tergantung kita ya. Kita mau bikin kalimatnya gimana. Kita lagi bicara tentang kecelakaan kerja. Yaudah, kita bikin pantun tentang kecelakaan. Bisa kok. Karena semuanya tergantung kita. Beda dengan quotes yang kalau quotes orang kita harus nyari yang pas nih. Quotesnya Bung Karno mana yang pas dengan isi kita. Presentasi kita misalkan. Kalau yang paling populer Bung Karno itu kan tidak ada keadilan tanpa kesejahteraan, tidak ada kesejahteraan tanpa jaminan sosial. Itu yang paling populer ya. Yang paling sering kita pakai. Kan harus ngepasin. Misalkan kita bicara tentang jaminan kematian gitu tapi kita tutup quotesnya Bung Karno yang beri aku 10 pemuda. Kan nggak cocok. Tapi kalau pantun kan luas. pantun untuk closing bisa. Pantun untuk opening sangat-sangat bisa. Kenapa? Hanya di Indonesia pantun itu butuh dijawab. Bener nggak? Hanya ada di Indonesia pantun itu butuh dijawab. Jalan-jalan ke warung jambu. Cakep. Teman-teman perhatikan bahwa ada unsur tanya dan jawab di sini. Dan itu masuknya kalau opening tadi di pertanyaan. Karena audiens langsung respon. Dan ketika di menit-menit awal audiens merespon itu audiens sudah terbiasa untuk berpartisipasi sejak awal. Dan dengan begitu engagement audiens bisa terjaga dari awal sampai akhir. Harapannya begitu. Nggak ada masalah ya. Jawab ya. Oke. Saya lanjutin dulu. Ya. Bapak ibu teman-teman ya. Ini tadi closing. Tadi dengan quotes. Mengulang poin utama. Imbauan manfaat. Berikutnya saya mau ngajak Bapak ibu untuk silakan Bapak ibu mengambil satu kertas kosong kemudian kalau ada spidol. Kalau ada ya. Satu kertas kosong kalau ada spidol. Kalau nggak ada spidol yang kalau bisa spidol besar. Kalau nggak ada spidol besar ya spidol yang kecil aja. Oke. Kalau ada spidol besar kalau nggak ada spidol yang kecil. Kalau begini ya mas Tungki bisa ya? Ya bisa. Yang ada di sekitarnya aja mas. Kalau nggak ada ya bolpen udah. Mas Edwin nggak perlu ke Indomaret nggak perlu keluar dulu nggak. Nanti malah selesai pulang-pulang ya. Oke. Ini sekaligus mengingat-ingat lagi dulu kita pernah nih melakukan ini gitu ya. Oke. Nemu kertas spidol. Kalau udah saya mau ngajak teman-teman. Kalau tadi di awal saya hanya ngasih tahu gambar-gambar hasil karya saya gitu ya. Kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk sama-sama gambar gitu ya. Nah tapi di awal ini sekaligus merikul. Ngingat lagi. Dulu pernah kita gambar sama-sama gitu ya. Oke. Di kesempatan pertama ini silahkan teman-teman mengamati dulu. Yang teman-teman amati adalah sekwensialnya. Kita akan menggambar orang. Saya akan menggambar orang tapi gambarnya nggak realis. Kalau realisme butuh waktu lama gitu ya. Kita gambarnya yang cepat ala kartun menggambar karakter orang gitu ya. Perhatikan sekwensialnya. Ketika saya gambar orang itu pertama saya gambar matanya dulu. Gambar mata itu semudah membuat angka 6 tapi diisi. tengahnya diisi. Bolongnya diisi. Nah ini jadilah mata. Kemudian hidung. Hidung itu semudah bikin gini aja. Kayak terong. Kemudian senyum itu garis lengkung. Perhatikan dulu ini. Biar manis tambah garis. Kemudian untuk telinga itu semudah membuat dua garis lengkung sejajar dengan mata. Set set. Nah. garis pipi dari bawah hidung kita tarik garis lengkung ke bawah. Garis leher dari bawah telinga ke bawah. Kemudian kalau kaos ya kita bikin kayak lingkaran begini. Undaknya garis ke kiri garis ke kanan. Kemudian tinggal rambutnya. Nah yang paling gampang begini aja dulu. Jadilah karakter orang. Masih ingat ya sekwensialnya ya. Yo bareng-bareng yuk. Pertama kali gambar apanya dulu tadi. Masih ingat? Mata. Seperti angka 6. Tapi diisi. Kemudian setelah mata. Hidung. Hidung kayak gini aja deh. Terong. Kemudian senyum. Semudah membuat garis lengkung. Biar manis ujungnya kasih garis. Nah. Kemudian telinga sejajar dengan mata. Telinga itu kan sejajar dengan mata kita. Dua garis lengkung sejajar dengan mata. kalau sudah garis pipi dari bawah hidung tarik garis lengkung ke bawah. Garis leher dari bawah telinga tarik garis lurus aja ke bawah. Kalau pakai kaos ya seperti tadi. Kalau pakai baju teman-teman bikin huruf V di sini. V-neck itu kenapa ada baju atau kaos V-neck gitu ya. undangnya garis ke kiri garis ke kanan. Dan rambutnya yang pertama. Oke. Ini adalah si Jabrik. Masih lihat dulu ke kamera Jabriknya. Wah Mas Ritman. Nice. Yusuf gede banget itu. Kalau Mas Jody itu bukan si Jabrik ya. Si Landak itu ya Mas ya. William mana Jabriknya? Mana sih? Nggak kelihatan. Aduh kena ini ya. Kena virtual background ya. Mas Toba. Oke. Nice. Tepuk tangan dulu dong. Satu gambar si Jabrik selesai. Dan menariknya Bapak Ibu dan teman-teman. Sekuensial ini buat saya buat saya ya. Buat saya. Kalau saya kan memang hobi gambar dari kecil dari SD udah bikin komik gitu ya. Itu buat saya Sekuensial ini kapabilitasnya untuk menggambar karakter dan ekspresi itu unlimited. Kita bisa menggambar karakter yang berbeda hanya dengan mengubah rambutnya. Gitu ya. Atau landak tadi udah. Atau kalau keriting bener-bener keriting ya udah. Bener-bener keriting begini. Udah menjadi satu karakter yang berbeda. Atau pakai topi. Yaudah tinggal terkasih gini. Udah jadi orang yang pakai topi. Pakai caping. Pakai apapun. Terus kalau perempuan gimana? Kalau pengen gambar perempuan tinggal dipanjangin rambutnya. Kasih anting. Beres. Jadi. Itu ya. Ini baru karakternya. Ekspresinya unlimited. Kalau ini senyum biasa. Gitu ya. Kalau ini tertawa lebar. kalau begini tertawa lebar. Atau begini. Ini ekspresi apa ini? Marah. Marah tapi ditahan. Bu Yulia lihat pasangannya digandeng perempuan lain. Wah langsung begini ekspresinya. Gak ya Bu. Gak begini ya. Langsung lempar piring maksudnya. Gitu ya. Atau marah besar gitu ya. Wah marah besar. Kita bisa bikin karakter yang unlimited dengan ekspresi yang unlimited juga. Oke. Nah. Berikutnya. Yow ini challenge kali ini ya. Kita akan gambar bersama-sama. Dan menariknya gambar ini adalah gambar seorang tokoh. Nanti teman-teman selesai menggambar ini. Silahkan konfirmasi ke teman-teman yang ada di sekitarnya. Ini gambar siapa? Gitu. Dan mereka akan bisa menebak. Gitu ya. Oke. Kita gambar lagi. Sekwensialnya sama. Pertama kita gambar matanya dulu. Silahkan. Matanya dulu. Oke. Kemudian hidungnya. Nah. Sampai sini dulu. Tahan dulu ya. Tokoh ini dia berkumis tebal. Gitu ya. Maka perhatikan teman-teman bikin kumisnya. Gambar kumisnya. Karena kumisnya tebal itu dari bawah hidung begini kemudian sampai ke sini. Nah. Ini kumisnya. Tebal banget. Oke. Ini aja pokoknya. Kemudian telinga masih sama sejajar dengan mata kita. dua garis lengkung. Garis pipi. Kalau nggak ada kumisnya kan dari bawah hidung. Karena ini ada kumisnya. Ya dari bawah kumis. Tarik garis lengkung ke bawah. Dari bawah telinga. Tarik garis lahir ke bawah. Kerahnya bisa apa aja. Mau kerah kaos mau kerah vinek silahkan. Nah. Yang menarik dari tokoh ini itu rambutnya. Teman-teman perhatikan cara gambar rambutnya ya. Seperti membuat petir. Seperti membuat petir. Oke. Siapakah dia? Dia adalah seorang ilmuwan penemu teori relatifitas. Siapa dia? Albert Einstein. Oke. Kasih lihat ke kamera Einstein-nya. Ada. Ada. Mas Yusof nice. Wah Mas Edwin. Einstein-nya Mas Edwin habis keramas ya. Mas Edwin. Wah Mas Ridwan nice banget tuh. Mirip banget tuh punya Mas Ridwan tuh. Perhatikan punya Mas Ridwan. Wah Bu Yulia ya. Ganteng banget Einstein-nya ya. Oke. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Nah. Pertanyaan saya adalah apa yang terjadi di sini Bapak Ibu? Sebelum ini saya yakin Bapak Ibu nggak ada satupun yang pernah membayangkan akan bisa menggambar Albert Einstein. gitu ya. Tapi dalam waktu kurang dari 5 menit Bapak Ibu teman-teman udah bisa gambar Einstein. Sebenernya apa yang terjadi? Silahkan apa yang terjadi? Apa yang membuat Bapak Ibu mudah? Nah. Sudah. Pertanyaannya saya kerutakan. Ada yang contoh. Tentu. Ada yang nyontohin. Ada panduannya, ada contohnya secara visual gitu ya. Apa lagi? Pernah melihat gambar sebelumnya, Pak. Ya? Masa itu? Pernah melihat gambar Einstein sebelumnya. Oke. Udah pernah gambar sebelumnya. Nice. Apa lagi? Ada tutorial teknik yang benar. Ada tutorialnya tadi ya. Ada panduannya gitu. Tapi sebenarnya yang saya yang saya pandu ke teman-teman itu apanya sebenarnya? Langkah-langkahnya. Urutannya. Polanya. Polanya. Benar gak? Segala sesuatu itu akan sangat sulit kita kuasai sampai kita menemukan polanya. Benar gak? Benar gak teman-teman? Semua hal di dunia ini yang kita pelajari itu akan terasa sangat sulit sampai kita tahu polanya. Begitu kita tahu polanya, gampang ya ternyata ya. Benar gak? Apa aja deh teman-teman mau belajar apa aja? Selama ini kok susah baca buku gimana ya? Setelah ketemu polanya oh cara baca kilat itu begini buka ininya dilihat daftar isinya oh ketemu polanya sekarang baca buku bisa lebih cepat. Ternyata gak harus habis semuanya. Hal lain misalkan teman-teman belajar maintenance misalkan Mas Ritwan awal-awal maintenance Mas Ritwan ya gimana sih gitu ya megang tuh gimana terus kalau service itu kekuatannya seberapa itu kan akhirnya ketemu polanya ya mas ya? oh kalau slicing dari lawan begini saya harus mengembalikannya gimana? Ketemu polanya gampang. Termasuk bikin Albert Einstein tadi oh asal ketemu polanya oh mata kayak angka 6 gitu hidungnya begini dan seterusnya. Gampang. Semua tentang pola. Oke. Kalau begitu saya lanjutkan. Nah kita akan masuk ke bagian ketiga Bapak Ibu masuk ke bagian ketiga tentang pola tapi sebelum tentang pola saya mau mengajak Bapak Ibu untuk melihat video ini dulu dan beberapa video ini nanti Bapak Ibu perhatikan polanya ya karena ini kita sesuatu tentang pola yang kita pelajari. Ini ada ada sebuah video iklan semuanya iklan ini yang saya tampilkan tapi saya minta Bapak Ibu ngamati dan perhatikan polanya gitu ya. Semoga suaranya keluar ini. Nanti kalau nggak keluar konfirmasi ya Bapak Ibu ya. nggak ada suaranya kan bener kan gimana caranya tunggu dulu coba saya coba disini oh rumah Tidak ada. Ada teman yang nyari. Tidak ada. Ada tetangga yang nyari. Tidak ada juga. Pasti butuh kehangatan. Ada mie instan. Cari lemari. Tidak ada. Cari di laci. Tidak ada. Cari di warung. Tidak ada payung. Cari mie instan di gomar. Pasti ada. Ini video pertama. Kita lihat video berikutnya. Kita lihat video kedua. Video kedua. Hai Win. Halo Santa. Permisi ke kamar mandi ya. Yuk buda. Nggak jadi deh. Nggak jadi deh. Udah kotor. Bau juga. Bu. Padahal udah disika tiga kali seminggu pakai ini. Ganti dong pakai Vicksal kuat harum. Vicksal. Sepuluh kali lebih tangguh bersihkan kerak bandel. Bersih kiclok. Harum segar. Hmm. For you. Vicksal kuat harum. Tangguh bersihkan kerak bandel. Harum segar. Nah, itu yang kedua. Kita cari ya kesamaan polanya dari iklan-iklan yang saya tampilkan ini. Ini pendek-pendek aja. Semuanya 35, 31, 30 menit. Ini yang ketiga. Ini gue. Dari kecil, gue punya cara sendiri untuk melihat dunia yang penuh warna. Tapi kayaknya gue nggak bisa. Apalagi nggak ada darah seni di keluarga. Kakek, penemu ternama. Bokap, ahli fisika. Ibu, ahli kimia. Kakak, om, dan tante gue. Ilmuwan semua. Nggak mungkin deh gue punya darah seni. Mulai aja dulu. Karena semua bisa dimulai dari Tokopedia. Dari ketiga iklan itu, kesamaan polanya seperti apa, Bapak-Ibu, teman-teman? Silahkan. Produknya ada di ujung atau di paling belakang? Yes, betul. Betul. Produknya selalu ada di belakang. Nice. Terus kebutuhannya itu ada di... Bicinya mulai dari depan sampai tengah. Kebutuhannya ada mulai depan sampai tengah. Nice. Thank you, Mas. Apa lagi? Mungkin yang lain bisa nambahin aja, Mas. Thank you, Mas Jodi. Yang lain, silahkan. Dapat polanya? Ketiga-tiganya serupa nggak? Polanya serupa nggak? Serupa. Boleh nambah dikit, Pak. Silahkan, Mas. Yang pertama itu dia menampilkan masalah dan diakhiri dengan solusi. Masalah dan solusi. Nice. Thank you. Nah, pola ini, Bapak-Ibu, Dale Carnegie menyebutnya dengan The Magic Formula. Saya slide show. Ini dia. Dale Carnegie itu menyebutnya dengan The Magic Formula. Kalau Bapak-Ibu pelajari amati iklan-iklan di YouTube aja deh. Kita udah jarang nonton TV ya. Iklan-iklan di YouTube yang viewernya banyak, sampai 4,5 juta, 7, sekian juta gitu ya. Perhatikan bahwa hampir semuanya itu punya pola menggunakan Magic Formula ini. Ketika diukur durasi dari 30 detik durasi video iklannya, dari awal sampai, bahkan nggak cuma tengah ya, 90 persen dari durasi itu isinya tentang masalah, 5 persen sisanya solusi, dan 5 persen yang terakhir itu manfaat. Magic Formula dari Dale Carnegie. Masalah, urutannya ya, masalah, solusinya apa, manfaatnya apa. Nah, dari sinilah Dale Carnegie kemudian memecah menjadi dua buah pola. Jadi yang kita pelajari setelah ini ada dua pola. Saya yakinkan Bapak-Ibu nggak perlu lakukan riset ya. Karena udah di riset sama Dale Carnegie. Kita nggak perlu nanya lagi, kok ini bisa begini, kok ini bisa. Semuanya tentang pola. Persis seperti Bapak-Ibu tadi gambar Albert Einstein. Saya mungkin butuh waktu bertahun-tahun untuk gimana caranya gambar karakter yang gampang dan cepat. Mungkin saya butuh waktu bertahun-tahun. Oh, ketemu akhirnya kalau gambar mata begini, hidung begini, kalau senyum begini, dan seterusnya. Tapi, teman-teman hanya butuh kurang dari 5 menit untuk bisa menguasai itu. Dengan apa? dengan tahu polanya. Maka setelah ini, yang akan kita pelajari adalah dua pola presentasi untuk menginspirasi. Yang pertama adalah bagaimana pola presentasi untuk mengajukan usulan ke atasan atau ke manajemen. Dan yang kedua, bagaimana kita mempresentasikan sesuatu untuk menginspirasi tim dan atau orang lain. Dua pola presentasi. Oke. Sekali lagi, saya sampaikan bahwa teman-teman nggak perlu meriset lagi. Pola ini udah proven, udah terbukti oleh Dale Carnegie Training. Itu mulai Amerika sampai Asia yang dipakai ini. Udah proven. Dipakai untuk sales, untuk presentasi peningkatan karir, untuk leadership. Pola-pola ini. Banyak polanya, Bapak-Ibu teman-teman. Pola yang dipelajari oleh teman-teman staff kemarin. Itu adalah pola menjual produk atau kalau di kita mensosialisasikan BPJ Amso Stek gitu ya. Kita pelajari pentingnya menggunakan testimoni, pentingnya menggunakan statement of needs di awal, dan seterusnya. Nanti kalau Bapak-Ibu timnya ada yang ikut, PPJ yang hari Senin minggu depan, minggu lalu gitu ya, itu bisa tanya kayak apa polanya. Nah, ini dua pola untuk level supervisor atau manager. Oke. Kita pelajari dulu pola yang pertama, pola untuk menginspirasi tim dan orang lain. Satu urutannya nih, polanya ya. Selalu ada opening, udah kita pelajari. Yang kedua, evidence. Bukti. Basis teorinya begini, teman-teman. Ketika kita ingin orang lain melakukan sesuatu, itu pertanyaan yang pertama kali muncul seringnya kan, ngapain sih? Emang bisa kayak begitu? Buktinya apa? Benar nggak? Kalau kita nyuruh orang lain, anak kita deh, anak kita yang udah gede, itu pasti pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu seputar bukti. Emang benar kayak gitu, Pak? Buktinya mana? Yang kedua, bukti. Yang ketiga, action. Aksinya apa? Kita mau melakukan apa? Yang kita propose atau kita tawarkan atau kita minta aksi itu untuk bisa menginspirasi orang lain. Yang keempat, benefit, manfaat dari aksi itu dan tutup dengan closing. Saya ulang ya. Jadi ini pola sambil saya ini deh, copy paste ke kolom chat ya. kolom chat. Satu, opening. Dua, bukti. Nah, bukti itu nggak cukup satu. Kenapa bukti itu nggak cukup satu? Nanti kita pelajari. Tiga, itu action. Empat, itu manfaat. Lima, itu closing. Nah, ini dia. Di kolom chat ya, Bapak-Ibu ya. Yang pertama, opening. Udah kita pelajari. Penting banget yang namanya opening. Yang kedua, ketika kita ingin menginspirasi orang lain, pastikan di awal banget supaya orang itu yakin nggak bertanya-tanya, kita langsung berikan bukti. Dan bukti itu menggunakan the magic of three. sekaligus tiga. Saya yakin Bapak-Ibu udah pernah mendengar the magic of three sebelumnya. Nah, pertanyaan saya, kenapa bukti itu kita perlu sampaikan tiga sekaligus? Silahkan. Open mic. Apa yang membuat bukti itu kenapa harus tiga? Kenapa nggak satu aja sih? Yuk, silahkan yuk. Kita diskusikan. Kenapa bukti itu tiga? Biar audionnya lebih yakin. Lebih percaya, lebih yakin. Yes. Basis teorenya begini, Bu. The magic of three ini yang ngembangin Del Carnegie. Dia udah melakukan riset panjang, kemudian uji coba, bahwa ketika kita menyampaikan informasi ke orang lain, ke lawan bicara, ketika kita menyampaikan informasi ke lawan bicara, informasi itu hanya satu lawan bicara itu cenderung nggak percaya. Kita menyampaikan informasi, informasinya cuma satu. Dia cenderung nggak percaya. Tapi kalau kita sampaikan sekaligus dua, bukan hanya satu, tapi sekaligus dua, dia masih bertanya-tanya. Nah, ketika kita sampaikan tiga sekaligus, lawan bicara itu cenderung bisa menerima. Tanpa banyak bertanya. Jadi, lebih percaya, lebih trust, nggak banyak nanya. Itulah The magic of three. Oke, saya ulang nggak ya. Kenapa tiga? Karena kalau satu, orang cenderung nggak percaya. Bener nggak sih yang diomongin itu? Kita sampaikan dua, orang masih bertanya-tanya, apa ya kayak begitu sih? Begitu kita sampaikan tiga, tiga itu angka psikologis. Sama kayak sembilan. Dalam komunikasi, tiga itu angka psikologis. Begitu kita menyampaikan tiga, itu kayaknya banyak banget. Sama kayak angka sembilan ketika ada, kita pasang harga, gitu ya, 59 ribu, gitu. Pokoknya nggak lebih, nggak lebih dari, angka lima deh, udah 60 ribu itu udah mahal, gitu ya. Kalau masih lima depannya itu masih murah. 49 ribu, padahal 50 ribu. 59 ribu, padahal 60 ribu. Itu kalau angka. Tadi kalau komunikasi, tiga itu angka psikologis. Kita ngomongin, menyampaikan tiga poin, itu oleh lawan bicara, didengar seperti banyak banget. Itu kenapa evidence harus tiga. Setelah evidence, poin tiga, apa yang kita jual, apa yang kita inginkan orang itu terinspirasi? Aksi apa? Langkah apa? Kegiatan apa? Di point action. Sampaikan action yang kita propose ke tim atau ke orang lain. Jangan hanya aksinya, orang juga butuh what's in it for me-nya. Untungnya buat saya, apa sih? Sampaikan manfaatnya. Manfaatnya itu begini, begini. Setelah itu, tutup. Nah, closing untuk menginspirasi, kita pakai yang himbawan dan manfaat. Tadi kita sudah belajar ya, closing ada dengan quotes, ada dengan himbawan dan manfaat. Kita pakai yang himbawan dan manfaat. Saya contohkan ya, Bapak-Ibu, di kolom chat, tadi sudah saya, sudah saya, sudah ya, sudah saya kirim, tinggal dicek di kolom chat, Bapak-Ibu. Saya akan mencontohkan, Bapak-Ibu, cek sambil dilihat kolom chatnya ya, susunannya, strukturnya, supaya bisa merasakan gradasinya. Oh, ini baru opening. Oh, masuk ke evident. Setelah evident, oh, masuk ke aksi yang ditawarkan. Oh, setelah aksi, benefit atau manfaat. Oh, ini closing. Itu ya. Sambil mengamati saya presentasi, sambil memantau yang ada di kolom chat tadi yang saya, yang saya kirim. Nah, yang saya lakukan ini juga, teman-teman, ini juga enggak pakai slide. Enggak pakai slide. Jadi, bahkan presentasi ini bisa dilakukan dengan singkat, tapi bedanya dengan struktur pola ini menjadi lebih mudah untuk diterima. Ya, saya contohkan ya. Situasinya, misalkan, kita satu unit yang sama, kita berada di satu unit yang sama, gitu ya. Kemudian, saya itu pengen, pengen kita itu memperbaiki sesuatu. Yaitu apa? Yaitu arsip, gitu ya. Nah, maka di sebuah meeting situasinya adalah ini, teman-teman ini satu unit kerja, rekan-rekan unit kerja saya, kemudian saya menyampaikan sesuatu. Saya mulai ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Saya yakin, dan saya juga meyakini Bapak, Ibu, semuanya sepakat bahwa pengelolaan arsip itu kadang terlihat sepele. Tetapi, menjadi hal yang penting dalam pengelolaan organisasi. Salah satu contoh, di tahun 2002, itu pernah terjadi kerugian negara sampai beberapa ratus juta karena kegagalan Badan Arsip Nasional atau ANRI dalam mengelola arsip bersejarah. Akibatnya, dokumen-dokumen penting bersejarah itu rusak dan hancur. Nah, tentu kita tidak ingin terjadi seperti itu di unit kerja kita. Dari pengamatan yang kami lakukan di unit kerja kita, Pak, Ibu, setidaknya ada tiga hal yang ingin kita sampaikan, yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, kalau kami ingin mendapatkan sebuah arsip, itu proses pencariannya lama oleh sekretaris. Kita butuh, tapi lama nyarinya. Yang kedua, kita bisa lihat bersama-sama, masih banyak arsip unit kerja kita yang seharusnya sudah masuk ke arsip utama di gudang arsip, tetapi saat ini masih disimpan di tiap bagian. Seharusnya sudah masuk kerak. Masih disimpan masing-masing bagian. Dan yang ketiga, penataan arsip di ruang arsip itu tidak sesuai urutan dalam daftar pertelaan arsip. Nah, jika melihat art tersebut, Bapak, Ibu, kami mengajak seluruh bagian dari unit kerja kita ini untuk sama-sama yuk kita membentuk tim gabungan untuk segera melakukan perbaikan pengarsipan. Baik penataan, urutan, maupun pementaan dan pertelaan arsipnya. Dengan begitu, harapannya seluruh dokumen, apalagi dokumen-dokumen penting itu bisa terjaga untuk bisa meningkatkan kecepatan proses bisnis di unit kerja kita. Maka, terakhir, kami mengimbau kepada Bapak, Ibu, dan kita semua, yuk kita segera membentuk tim dan kita melakukan perbaikan pengarsipan ini. Manfaatnya adalah kecepatan pencarian arsip bisa bertambah dan efektivitas kerja kita di unit kerja kita akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dirasakan, teman-teman, gradasinya? Mulai opening, mulai masuk ke setelah opening, evidence. Satu, dua, tiga. Kalau orang hanya satu saja, saya lihat di gedung arsip itu matanya nggak sesuai daftar. Sekarang saya tidak percaya, tapi tiga langsung. Dengan tiga langsung, teman-teman itu seakan-akan mendengar banyak hal. Benar nggak? Kemudian, apa aksi apa yang kita tawarkan, manfaatnya apa, baru tutup dengan posi. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Berarti, Mas, harus tiga, itu memang harus ya di dalam setiap? Harus. Namanya the magic of three. Kenapa harus tiga? Tidak tadi alasannya. Resetnya gimana? Ayo kita reset lagi kalau memang mau ya. Tapi kayaknya nggak perlu deh. Harus tiga. Kalau lebih dari tiga gimana, Pak Ongki? Kenapa, Mas? Efeknya seperti apa? Kalau lebih dari tiga, efeknya seperti apa ya? Kalau? Lebih dari tiga. Oh, kalau lebih ya. Kalau kurang, tadi udah tahu kita ya. Kalau kurang itu satu, orang cenderung nggak percaya. Dua masih bertanya-tanya. Tiga, ah percaya Mas Ritwan. Udah kalau yang ngomong Mas Ritwan, padahal dia kena the magic of three. Tadi ya. Kalau lebih dari tiga, teman-teman sebelum ke saya, kalau lebih dari tiga, apa efeknya? Silahkan. Kalau lebih dari tiga, over ya? Over ya. Oke, over. Berarti dampaknya gimana kalau terlalu banyak? Atau bisa berdampak pada apa saja kalau terlalu banyak? Jadi kurang. Malah menurunkan trust ya. Sesuatu yang berlebihan dalam hari ini ketika kita membangun trust juga bisa malah menurunkan trust loh. Bener nggak? Sesuatu itu kalau kita kalau nuang air, kita punya gelas gitu ya. Kita punya gelas segini nih, gitu ya. Yaudah, kita tuang air ya sebanyak gelas. Kalau lebih dari gelas akan tumpah. Sama seperti informasi, teman-teman. Ketika kita di hari-hari, di momen-momen biasa itu biasa informasi, tapi mendekati pemilu seperti ini, kita itu bisa kelebihan informasi, bener nggak? Sampai kita nggak tahu ini yang bener yang mana sih. Ini yang salah MK-nya atau siapanya sih. Karena saking banyaknya, kita terlalu banyak menerima informasi. Malah menjadi nggak trust. terima kasih, mas Tumpah. Itu jawabannya, mas Rituan. Kalau terlalu banyak, khawatirnya ke situ. Nanti belum dampak ke waktu, gitu ya. Dan jelasin sampai sembilan poin, gitu. Orang udah, apalagi? Apalagi? Tiga itu angka psikologis. Ketika kita menjelaskan tiga, orang cenderung kayak mikir udah banyak, padahal cuma tiga. Itu the magic of three. Menjawab ya, mas Rituan. oke. Nah, dari yang saya contohkan tadi, silahkan, teman-teman, tiga menit aja bikin draft, biar cepat di kertas, ditulis, gitu ya. Mulai, teman-teman pertama kali mau ngangkat tentang apa. Isu tentang apa, misalkan. Kalau saya tadi, isunya kan tentang kearsipan di unit kerja. Gitu ya. Isunya apa, bikin strukturnya sesuai pola. Mulai dari openingnya apa. Kemudian buktinya apa, ada tiga. Kemudian setelah bukti, yang teman-teman tawarkan apa ke forum. Sampaikan aksi apa. Yuk kita bikin kegiatan, yuk kita melakukan, yuk kita sampaikan. Kemudian setelah itu manfaatnya dan tutup dengan closing. Bikin draftnya, nanti kita coba presentasikan. Sebelum dimulai, ada yang mau ditanyakan? Tiga menit aja. Cepat, saya tadi juga presentasinya nggak sampai tiga menit kok, teman-teman. Ada yang mau ditanyakan dulu? Strukturnya sudah saya copy paste tadi, teman-teman bisa cek lagi. Oh, isunya sesuatu tentang sesuatu hal, misalkan tentang bagaimana menutupkan parkiran atau mengubah parkiran menjadi kayak gimana, yuk silahkan. Terus berarti apa openingnya, apa buktinya, gitu ya. Kemudian apa aksi yang kita tawarkan, apa manfaatnya, tutup dengan closing. kita mulai tiga menit membuat draft-nya. Silahkan Bapak-Ibu, berarti dimulai dari sekarang. Tiga menit aja deh, yuk, silahkan. Oke. selamat menit. selamat menit. selamat menit. selamat menit. selamat menit. selamat menit. Oke. Cukup waktunya. yuk. Simpel ya. Strukturnya mulai opening. Tiga bukti. Aksi yang kita tawarkan. Manfaatnya baru closing. Oke, kalau sudah, yuk kita coba mempresentasikan. gitu ya. Silahkan. Dimulai dari siapa aja, silahkan. Oke. silahkan. Yang mau coba. Langsung open mic. Oleh izin, Pak. Mas Yusuf. Gakasih tepuk tangan dulu dong. Buat Mas Yusuf doang ya. Nice. Valentir, Valentir. Valentir. Ini, dan teman-teman yang lain gak usah takut salah ya. Karena ya di Zoom ini kita momennya buat salah gitu kan. Momennya belajar, momennya buat salah. Momennya fine tuning. Thank you Mas Yusuf. Silahkan. Mas Yusuf. Terima kasih. Selamat. Tugas teman-teman yang lain sambil ngamati ya. Ngamati struktur dari pola presentasi untuk menginspirasi orang ini. Mulai opening dan seterusnya tadi ya. dari Mas Yusuf. Silahkan Mas. Yang terhormat Bapak-Ibu. Selamat sore. Salam sejahtera. Saya menyampaikan tentang program Sertakan Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda. Baik Bapak-Ibu, ini adalah program yang sangat penting kalau menurut kami. Di mana pentingnya jaminan sosial dan tenaga kerjaan ada hadir di keluarga kita. Contoh sederhana adalah bukti kejadian yang nyata meninggalnya Ma'ono. Ma'ono ini adalah tukang sapu pasar Belanti. Di mana hari-harinya adalah menyapu. Dengan keterlibatan kita, kita daftarkan kemudian beliau meninggal dunia mendapatkan santunan 42 juta rupiah. Ada lagi contoh yang dilakukan sekuriti di perumahan Taman Duitamas. Ada program Sertakan dari beberapa orang HR mendaftarkan kemudian sekuriti ini meninggal dunia juga mendapatkan manfaat 42 juta rupiah. Dan yang ketiga itu juga ada penjual sarapan pagi yang mungkin ada di sekitar lingkungan tinggal kita Bapak-Ibu. Ini ada Bu Rafiah yang menjual sarapan nasi uduh yang kesehariannya ya mohon maaf meninggal dunia mendapatkan santunan juga 42 juta rupiah. Mari segera Bapak-Ibu kita gunakan aplikasi JMO kita untuk mendaftarkan kerabat ibu bapak saudara paman bibi tetangga adik kita untuk perlindungan pekerja mandiri melalui BPJS Ketenagakerjaan. Manfaat ini sangat jelas dan pasti sehingga hari-hari keluarga kita kerabat kita semua yang ada di lingkaran kita itu merasa pasti dari resiko kerjanya. Terakhir saya ingin sampaikan mungkin pepatah Melayu jika takdir sudah ditentukan untung tak dapat diraih malang tak dapat ditolak. Demikian Bapak-Ibu dengan pejasaan kerjaan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kasih tepuk tangan buat Mas Yusuf ya. Oke Mas Yusuf tadi si poin utamanya actionnya bagian mana Mas? Bagian action yang mana Mas? Mendaftarkan. Mari Bapak-Ibu kita mendaftarkan keluarga kerabat tangga Nice Masuk ya. Gimana rasanya teman-teman dengan strukturnya? Klik ya klik ya Tuntas Mas Yusuf fast learner juga. Oke nanti yang berikutnya lebih simpel kenapa? Karena ketika penilaian akhir penugasan nanti teman-teman waktunya hanya 3 menit. Oke thank you Mas Yusuf sekali lagi tepuk tangan buat Mas Yusuf berikutnya silahkan satu lagi deh Mas Edwin yuk tapi ini agak simpel lebih simpel lebih bagus namanya elevator pitch namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan kan pada sore ini saya mungkin akan tertip uang sampah pada tempatnya di kantor sampai sampah jika tidak diatur atau tidak dikondensikan tempat-tempatnya pada saat kita bekerja itu akan mengganggu operasi karyawan kerja banyak karyawan akhir-akhir ini banyak yang sakit kemudian adanya bau yang tidak sedap di kantor dan juga banyak minyak-minyak kecil yang ada di sekitar kita di meja kerja dan di dajah untuk itu mari kita galakkan tertip membawa sampah pada tempatnya saling mengingatkan pentingnya membawa sampah dengan ini kesehatan karyawan dapat dijaga dan mari kita sampah dan benar untuk hidup yang disampah Waalaikumsalam 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 kasih tepuk tangan dulu buat Mas Edwin jadi poin actionnya apa Mas yang ditawarkan Mas mari kita galakkan menggalakkan membuang sampah pada tempatnya sekali lagi tepuk tangan buat Mas Edwin saya buka dulu room of improvement dari Mas Edwin saya direct coaching sekaligus ke teman-teman yang lain ini saya tadi kurang lengkap jadinya tadi di Mas Yusuf aman di Mas Edwin gak aman jadinya apa itu pada titik the magic of three teman-teman itu kita harus clear yang kita sebutkan ada tiga harus jelas caranya gimana supaya jelas caranya semudah kita menyebutkan yang pertama adalah yang kedua bla 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 dan yang ketiga bla 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 kita prinsip the magic of three ini kita dilarang menggunakan kata sambung kata sambung itu begini jadi Bapak Ibu yang pertama kita sudah melakukan apa bla 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 berikutnya itu kata sambung berikutnya saya juga melihat bla 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 dan selanjutnya saya melihat bla 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 itu gak jelas satu dua atau tiga jadi kita dilarang menggunakan kata sambung kemudian berikutnya selanjutnya itu gak boleh jadi harus clear yang pertama yang kedua dan yang ketiga tadi di Mas Edwin di Mas Yusuf aman tadi yang pertama yang kedua yang ketiga aman di Mas Edwin tadi gak ada karena saya tadi lupa menjelaskan bagian itu nanti diulang yang clear ya Mas 1, 2, 3 terima kasih Mas Edwin sekali lagi tepuk tangan buat Mas Edwin sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu polanya opening FIDER 1, 2, 3 Pak Mas Sanko Haji silahkan terkait Magic 3 Magic of 3 jadi boleh gak kita bicara kan ini kan sekarang musimnya zoom atau digital jadi kita cuma menampilkan atau share link atau kita pakai narasi Bapak Ibu bisa cek di Google keywordnya itu diperbolehkan gak atau cenderung menyuruh atau gimana itu aja mungkin Pak terima kasih pertanyaan menarik dari Pak Sanko Haji ketika momennya pertemuan virtual seperti ini itu kan memungkinkan kita share link misalkan yang saya tangkap dari Pak Sanko Haji itu seakan-akan kita begini kalau lo gak percaya noh buka link noh gitu ya seakan-akan gitu ya oke jadi yang pertama ini saya jumpa langsung ya Pak Sanko ya biar cepat ya yang pertama yang sedang kita pelajari dan latih di hari ini adalah teknik presentasi bahkan presentasi yang bisa kita gunakan di momen yang singkat tanpa alat bantu slide presentasi ya oke itu dulu nah sekarang masuk The Magic of Three masuk ke The Magic of Three The Magic of Three itu titik beratnya adalah dalam hal tujuannya ya fokusnya adalah pada bagaimana kita bisa meraih kepercayaan dari lawan bicara dengan menginformasikan sekaligus tiga itu titik beratnya oke nah ketika momen virtual seperti ini prinsip The Magic of Three tetap harus disampaikan tiga ya misalkan ya Bapak Ibu yang pertama kita bisa melihat kondisi cuaca sekarang ini blablabla yang kedua BMKG di data terakhirnya menginformasikan bahwa satu dari sekian hari dalam satu bulan itu berpotensi akan terjadi hujan dan yang ketiga kita sudah boleh bisa melihat sekarang ini setiap jam 3 sore sudah mulai gerimbi sudah mulai turun hujan nah kalau Bapak Ibu mau lebih pasti lebih yakin di bawah saya sudah menyediakan link untuk menuju ke halaman website BMKG yang menjelaskan tentang itu nah itu nice banget Pak untuk pendukung gitu ya tapi The Magic of Three harus kita selesaikan tiganya gitu semoga menjawab Pak Sosongko ya oke ada lagi yang mau ditanyakan clear ya masih ada silahkan ini kalau The Magic of Three kalau saya lihat ya pribadi ya itu masalahnya itu di situ berarti harus digambarkan di Magic of Three-nya itu ya oh gitu oke tadi kan masalahnya ini, ini, ini tadi action-nya ini manfaatnya ini ini antara Magic Formula dan Magic of Three ya oke emang Magic of Three harus masalahnya di tiga diangkat di tiga ini gitu oke kalau kita perhatikan pola itu kan dari opening evidence evidence itu harus tiga kemudian baru aksi baru benefit porsi ketika kita membuka dengan opening kemudian menyampaikan tiga bukti di evidence dengan The Magic of Three itu kalau di pola Magic Formula itu yang bagian masalah benar mas benar mas jadi baru selesainya itu aksinya apa yang kita tawarkan baru manfaatnya apa bedanya kalau Magic Formula itu nggak ada opening dan closing nah untuk sebuah presentasi kita lengkapi dengan opening dan closing betul mas oh gitu ya makasih mas ya sama-sama oke ada lagi kalau clear kasih dua jempol jempol ke kamera goyang-goyangkan dua jempolnya nice oke kalau begitu kita lanjut ke pola yang kedua dan ini udah jam tiga Bapak Ibu saya mohon izin apakah satu aja pola ini atau kita lanjutkan satu pola lagi yang potensinya ya nambah sekitar 15 sampai 20 menit lanjut lanjut satu pola lagi oke biar tuntas ya lanjut satu pola tadi kita sudah satu pola kita ke pola yang kedua ini sudah clear ya untuk menginspirasi orang lain atau menginspirasi tim kita teman-teman gunakan struktur atau pola ini opening tiga bukti apa aksinya apa manfaatnya tutup dengan closing pola presentasi berikutnya adalah pola presentasi ketika kita ingin mengajukan usulan ke atasan atau ke manajemen nah pertanyaan sederhana dari saya ketika ini Bapak Ibu teman-teman semuanya udah punya udah punya udah punya tim udah punya bawahan ya udah punya follower Bapak Ibu semuanya ini leader udah punya follower udah punya bawahan apa yang Bapak Ibu teman-teman rasakan ketika bawahan kita datang ke kita terus dia menyampaikan usulan dan usulan itu hanya satu apa yang teman-teman rasakan hanya satu usulan Pak Bu lebih baik kita melakukan ini yang teman-teman rasakan apa raguan merasa disuruh merasa disuruh kebanyakan ya kebanyakan kalimatnya hampir mirip seperti mas kita ketika bawahan datang ke kita kita atasannya dan dia membawa sebuah usulan dan usulan itu hanya satu kita kebanyakan merasa di feita kompli bener gak langsung disuruh menjalankan satu meskipun usulan itu usulan yang the best yang paling bagus untuk saat itu tapi siapapun atasannya gak ada seorang pun atasan di muka bumi ini yang suka di feita kompli maka kita pelajari dulu polanya untuk mengajukan usulan ke manajemen atau ke atasan ini dia polanya Bapak Ibu teman-teman opening closing nice ya kita udah pelajari pertama kita buka dengan yang namanya opening ya karena ini ke atasan yang kedua perlu yang namanya statement of needs statement of needs itu kita perlu menyampaikan bahwa kita ada isu kita ada sesuatu yang urgent kita ada hal yang harus kita selesaikan atau hal yang harus kita lakukan jadi statement of needs itu lebih ke isunya itu apa sih nah karena ada isu maka kita menawarkan solusi dong ke manajemen nah ketika di poin 3 menawarkan solusi teman-teman jangan pernah hanya satu solusi tadi basis teorinya kita udah tau atasan akan merasa di feita kompli terus caranya gimana ketika teman-teman udah punya satu solusi yang the best yang wah ini kalau goal ini saya yakin yang paling baik teman-teman harus cari dua solusi pendamping oke jadi ada tiga nah tiga ini juga the magic of three berperan disini kenapa tiga ya tadi kita pakai the magic of three oke terus usulan yang the best yang mau kita goal kan ditaruh di mana taruh di solusi yang paling akhir yaitu solusi ketiga oke jangan pernah taruh di solusi pertama atau solusi kedua taruh di solusi yang ketiga setelah itu poin 4 langsung sampaikan yang mana yang kita rekomendasikan dari ketiga usulan tadi pak saya merekomendasikan yang mana pastinya yang ketiga ya karena kita naruh the best usulan kita yang ketiga baru tutup dengan closing closingnya juga sama saya menyarankan imbauan dan manfaat oke saya ulang ya basis teorinya teman-teman udah tau gak ada satu orang atasan pun di muka bumi ini yang suka diveta kompli maka pastikan ketika mengajukan usulan ke atasan atau kemanajemen minimal tiga kita mulai dari opening statement of needs tadi kita perlu sampaikan bahwa ada isu loh yang harus kita solve yang harus kita selesaikan terus solusinya apa dari isu itu cari ketika kita udah punya satu the best solution cari dua solusi pendamping ditempatkan dimana solusi yang paling bagus yang ingin kita golkan tempatkan di posisi yang ketiga yang paling akhir setelah itu sampaikan pernyataan dari ketiga usulan saya merekomendasikan yang ini kemudian tutup dengan closing polanya dulu klir kalau gitu saya contohin saya contohin misalkan situasinya adalah di unit kerja learning unit kerja learning itu kan kita butuh banyak konten e-learning isunya adalah ketika semakin banyak karyawan perlu semakin banyak pembelajaran sementara nggak mungkin semuanya bisa di deliver satu karyawan dalam setahun mengikuti scan pelatihan gitu maka salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak konten e-learning ada beberapa isu saya akan propose ke atasan ini ibaratnya bapak ibu semua ini jajaran manajemen deputi direktur dan direksi saya sedang propose ceritanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat sore bapak ibu semuanya kita sama-sama mengetahui bahwa pertumbuhan generasi milenial dan generasi Z di BPJS Ketengkerjaan itu semakin bertumbuh dan mereka membawa perubahan perilaku yang berbeda dengan generasi generasi sebelumnya misalnya mereka punya kecenderungan untuk kalau belajar itu ya sebisa mungkin belajar itu bisa kapan saja dimana saja dengan cara apa saja maka bagi deputi bidang learning and development menyiapkan sebanyak mungkin pembelajaran online itu menjadi hal yang penting dan krusial nah bapak ibu semuanya di antara hal yang bisa kita lakukan paling tidak ada tiga usulan solusi dari kami Pak, Bu yang pertama adalah kita bisa membeli konten on the self dari mitra-mitra kita kelebihannya cepat karena kita bisa beli langsung beli putus nah kekurangannya kita harus membeli setiap kontennya itu dengan harga yang mahal dan tidak fleksibel kalau kita butuh konten yang punya keunikan khas kejam sostekan gak bisa karena konten yang kita beli adalah konten yang sudah jadi yang pertama yang kedua kita bisa bekerjasama dengan masif open online courses seperti LinkedIn Learning Coursera Udemy kelebihannya kalau kita bekerjasama dengan MOCS itu kontennya banyak dan beragam Udemy itu kita tahu ada ribuan konten di dalam tapi kekurangannya Bapak Ibu pembiayaannya perlu per user jadi kita gak bisa beli satu konten dua konten gak belinya itu bayar user bayangkan kita punya 4 ribu lebih karyawan 5 ribu lebih karyawan satu usernya seharga sekian itu hitungan biaya tersendiri yang kedua dan solusi yang kami usulkan yang ketiga adalah dengan cara mengembangkan konten secara mandiri Bapak Ibu semuanya perlu ketahui bahwa Deputi Learning and Development punya sumber daya yang mumpuni punya teman-teman yang concern di bidang desain kemudian concern di pemrograman ada yang memang orang IT kemudian ada teman-teman instruktur yang memang khusus di concern di pengembangan konten dan itu semua sudah cukup sudah bisa memfasilitasi untuk membuat modul e-learning secara mandiri kelebihannya semua bisa tailor made artinya keunikan ke jam sostekan bisa kita create karena kita sendiri yang membuat lebih fleksibel dan bisa lebih mendalam kekurangannya tentu saja kalau ini disetujui kami memerlukan koordinasi lebih lanjut untuk penambahan personil tentu saja koordinasinya dengan Deputi Human Capital nah dari ketiga usulan kami tadi Pak kami merekomendasikan usulan yang ketiga yaitu mengembangkan konten-konten e-learning secara mandiri kenapa? karena dengan mengembangkan sendiri konten-konten e-learning kita tidak hanya menyediakan konten pembelajaran untuk seluruh karyawan tapi manfaatnya juga bisa menumbuh kembangkan unit kerja learning itu sendiri sekian dari saya Pak mohon arahnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke bisa dirasakan teman-teman ya gradasinya mulai opening statement of needs itu sesuatu yang kita butuhkan apakah ada issue ada masalah kemudian kita berikan tiga usulan dengan plus minusnya catatannya ya ada plus ada minusnya pastikan usulan yang ingin kita gulkan itu ada di usulan terakhir atau ketiga setelah itu susuli dengan pernyataan kita merekomendasikan usulan yang mana yang ketiga tentu saja tutup dengan closing hubuan dan manfaat juga oke sampai sini ada yang mau ditanyakan ini mas silahkan mas Edwin ini untuk mengajukan usulan kemanajemen gimana mas sama gak polanya misalnya ada ini kita juga terjadi ada beberapa solusi yang sudah ada yang ditawarkan kemudian kita disuruh untuk memilih solusi yang optimal dan dibuat program kerja gitu misalnya apakah polanya tetap sama atau memang itu berbeda lagi mas oke pertanyaan dari mas Edwin ini kalau saya tangkap ada dua ada dua bagian yang pertama bagian yang pertama itu gimana kalau kita yang diminta untuk memilih dan yang kedua bagaimana kalau diminta melengkapi menjadi program kerja sebuah program kerja yang bagian pertama dulu kalau kita yang disuruh memilih situasinya berarti kita jadi atasan ini bawahan kita yang propose kalau teman-teman mau mencoba bisa imajiner atau teman-teman berlatih ini kemudian menyampaikannya ke rekannya misalkan sesama kabit nyoba kalau gue pakai pola ini gimana teman-teman biar bisa merasakan itu kalau kita suruh memilih berarti kita yang jadi atasan bawahan kita yang propose saya fokus ke yang kedua yang kedua berarti oke setuju mas Edwin solusinya mas Edwin yang ketiga tadi ya tapi saya minta tolong dibuatkan program kerjanya mempresentasikan program kerja mempresentasikan report itu ada polanya sendiri dan di kesempatan ini kebetulan kita tidak pelajari kalau report itu plan do action check check action itu ada demikian juga dengan plan-nya khusus untuk program kerja itu juga ada polanya tersendiri nanti di kesempatan lain kalau insya Allah kita bisa ketemu lagi ya mas kita bahas pola untuk mempresentasikan program kerja tapi di kesempatan ini kita tidak pelajari mas Edwin ya oke terima kasih ada lagi yang mau ditanyakan disini mas Edwin ini kan sedikit aja mengajukan usulan contohnya keatasannya kita sudah mengajukan tiga barangkali tiga solusi tetapi dari tiga solusi itu barangkali tidak diterima sama atasan kita nah itu langkah kita apa ya misalkan terjadi ketiga-tiganya itu belum diterima oleh atasan kita itu aja sih oke gimana kalau situasinya tiga usulan yang kita propose ini gak ada yang diterima semua sebelum saya ke teman-teman yang lain dulu gimana kalau situasinya tiga-tiganya gak ada yang diterima waduh the magic of three-nya gak jalan mas apa apakah the magic of three-nya gak jalan bu Yulia tadi sempet open mic ya berarti harus dikaji lagi mas apanya yang dikaji Maksudnya kalau gak diterima berarti harus cari cara lain oke harus cari cara lain kalau saya sih kalau the magic of three-nya gak diterima kasih magic com magic of three gak diterima Pak ini sama magic com-nya ya Pak saya ke Mas Novado berarti the magic of three-nya gak jalan gak jalan itu artinya gak punya dampak gitu ya teman-teman atau kemungkinan dua the magic of three-nya gak berhasil ngasih dampak keatasan kita atau jangan-jangan kita ada yang miss ketika menyusun the magic of three-nya bisa jadi ya misalkan ya kita salah menentukan posisinya yang kita usulkan the best harusnya di tiga kita di dua atau di satu atau pas kita ngusulin yang punya kita itu kelebihannya sedikit kekurangannya yang kita banyakin gitu ya itu kan teknik ya teknik atau trik bisa jadi nah teman-teman the magic of three ini bukan sesuatu yang mutlak the magic of three itu adalah proses sama seperti Mas Ridwan misalkan tau tukang ojek gitu ya tukang ojek jangan bayangin ojek online ojek pangkalan aja deh yang gampang tukang ojek pangkalan itu setiap pagi yaudah dia mangkal di bawah pohon beringin itu yang ada posnya kecil dan dia gak pernah tahu apakah hari itu dia akan dapat satu penumpang dua penumpang lima penumpang sepuluh penumpang dia gak pernah tahu tapi setiap pagi sampai sore yaudah dia bakal mangkal di situ nah persis seperti the magic of three the magic of three itu sebuah proses ketika kita sudah lakukan itu udah jalan tuh the magic of three nya tapi kita tahu kan pengambil keputusan bukan kita kan nah ketika ternyata oh gak sesuai nih yang lebih parah misalkan ya masyarakat itu sih kurang begini Pakai ini aja ada usulan satu lagi dari atasnya kita ini yang paling sering terjadi kalau situasinya gitu gimana ya mau gak mau kita harus jalankan yang penting proses itu sudah kita lalui bahwa kita sudah mengusulkan yang terbaik menurut kajian kita kan gitu mas itu ada jawab jawab ya oke ada lagi kalau gak silahkan teman-teman ini biarin saya biarin tampil aja deh silahkan kalau ini 4 menit deh silahkan 4 menit untuk membuat draft presentasi untuk mengajukan usulan keatasan atau manajemen menggunakan pola ini ya ditulis aja nanti kita coba presentasikan saya request Bu Julia deh berikutnya ya biar ada suara wanitanya Bu ini kita kering banget kayak anak STM nih cocok iya kelas STM nih Bu Julia nih peserta paling cantik Bu hari ini Bu bener oke 4 menit dimulai dari sekarang silahkan membuat draftnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yang harus diingat teman-teman setiap usulan solusi harus ada plus minusnya teman-teman bisa ngetrick ngetrick dalam konotasi positif ya ketika di usulan yang mau kita gulaskan kelebihannya kita banyakin kekurangannya kita press terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati segup waktunya ya baik yuk kita coba presentasikan oke baik silahkan langsung mulai dari Bu Julia atau dari teman-teman yang lain dari bapak-bapak yang lain berarti tinggal dari bapak-bapak yang lain silahkan Mula mempresentasikan usulan ke atasan atau manajemen. Silahkan. Bu Yulia langsung. Oke, bagus. Kasih tepuk tangan dulu dong, biar semangat Bu Yulia. Semangat Bu Yulia. Bingung kalau mau mulai. Kan ada openingnya, udah bikin openingnya kan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, teman-teman sekalian. Izin saya ingin menyampaikan tentang peningkatan disiplin. Jadi di sini banyaknya penurunan tingkat disiplin dari seluruh karyawan. Karena untuk itu kita akan mencoba mengajukan hal-hal yang dibutuhkan salah satu ini. Ada tiga yaitu memberikan sanksi disiplin bagi yang tidak tertib. kedua memberikan awet penghargaan bagi yang tingkat disiplin yang tinggi. Dan ketiga sistem absensi untuk ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Karena kita ingin manajemen ini menjadi lebih baik lagi dalam hal tingkat disiplin bagi seluruh karyawan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih semangat dulu buat dirinya. Oke dari saya dulu ya. Area of improvement. Openingnya ya. Sudah ada openingnya. Nah untuk opening itu teman-teman bisa opening dan statement of needs itu bisa gabung jadi satu. ya lebih simpel. Opening sekaligus statement of needs. Tadi kan ini masalah yang ingin di solve adalah tentang buruknya absen gitu ya. Katakanlah gitu ya. Buruknya absen. Kemudian misalkan ya buruknya absen dong bener dong. Terus usulan solusi yang dari Ibu Yulia yang mau digolim yang mana tadi? Sistem absensi yang lebih bagus gitu. Oke. Kita spesifikan lagi ya. Karena sistem absensi yang lebih bagus. Sistem yang seperti apa? Lebih bagusnya seperti mana? Maksudnya yang lebih... Atau misalkan yang sekarang ini. Kita kan absensinya online. Nah online pakai geotagging. Nah mau diusulin. Misalkan sekarang belum ya. Misalkan online pakai geotagging. Itu yang mau di solve ya. Terus Bu Yulia mencari dua usulan pendamping. Yang pertama tadi kan dikasih punishment buat yang absennya buruk. Yang kedua dikasih reward untuk yang absennya bagus. Yang ketiga. Stensi yang sekarang online ini ditambahin dengan geotagging. Gitu ya. Nah berarti openingnya. Bapak ibu dan teman-teman ini bukan hanya buat Bu Yulia. Buat Bapak ibu dan teman-teman yang lain. Openingnya itu isunya ada di mana? Gitu ya. Isunya ada di mana itu bisa kita mulai dari... Buktinya apa sih kita punya isu ini? Misalkan. Sebagai mana yang kita ketahui Bapak ibu semua. Laporan kehadiran tiga bulan terakhir dari Deputi Bidang Human Capital untuk unit kerja kita. Itu kita ada di tiga urutan terbawah di kantor wilayah kita. Misalkan ya. Nah itu statement of needs. Oh berarti kita perlu sesuatu dong untuk mengatasi ini. Gitu ya. Itu bisa kita pakai opening langsung statement of needs. Gitu. Nah untuk mengatasi hal itu kami mengusulkan paling tidak ada tiga hal. Nah ini harus jelas yang pertama, yang kedua, yang ketiga ya. Prinsip The Magic of Three itu harus clear bahwa kita menyampaikan tiga. Jadi harus clear. Yang pertama, kami mengusulkan untuk penerapan punishment bagi karyawan kita yang dalam satu bulan memiliki track absensi yang buruk. Nah kelebihan dan kekurangan tadi yang belum ya, Bu Yulia. Ya belum ya tadi ya. Nah nanti dilengkapi. Jadi kelebihannya dengan menggunakan ini teman-teman bisa tergerak untuk memenuhi target absen yang bagus. Karena kalau enggak kita akan memberikan sanksi. Kelebihannya ya tentu bisa jadi ini menembulkan kecemasan di dalam internal unit kerja kita. Yang kedua, bisa dengan memberikan reward bagi yang track record absensinya dalam satu bulan itu masuk kategori bagus. Nah kelebihannya ini akan memotivasi karyawan lain untuk berlomba-lomba, hadir tepat waktu dan pulang juga enggak menyalahi aturan sehingga bisa mendapatkan reward. Kekurangannya tentu kita harus mencari pos anggaran yang tepat dan governance untuk memberikan reward ini. Dan usulan yang ketiga, Pak Bu, kami mengusulkan untuk mengembangkan sistem absensi yang ada sekarang ini, absensi online, kita tambahkan geotagging. Kelebihannya apa, kekurangannya apa. Tadi satu poin yang Bu Julia terlupa adalah rekomendasi, bagian rekomendasi. Dari ketiga usulan tadi, Pak, saya merekomendasikan usulan yang ketiga. Yaitu menambahkan fitur geotagging dalam absensi sehingga biarpun online, tapi tetap harus memenuhi syarat dia masuk di lokasi di sekitaran unit kerjanya masing-masing. Dengan menggunakan fitur geotagging, manfaatnya satu kali pengerjaan bisa untuk seluruh karyawan karena syaratnya online, dan manfaatnya bisa meningkatkan tingkat kehadiran seluruh karyawan BB Jam Sostek menjadi lebih baik. Nah, gitu ya, Bu. Oke, kasih tepuk tangan dulu buat Bu Julia. Thank you, Bu. Sekarang Ibu punya privilege untuk nunjuk satu orang nih, yang mana yang belum tapi ya tadi. Ayo, Bu. Tega-tegaan ini. Yang biasanya pada nggak berani ngelihat kamera, Bu. Langsung semuanya manteng kamera. Open mic dulu dong, Bu. No haria, Pak No haria. Ayo, Mas. Ayo, Mas. Bu. Makasih, Bu. Izin. Tadi waktu itu bu Julia saya nggak nulis, aku kira satu aja cukup. Kapok. Sedapatnya, saya ingin aja Mas. Ya, Izin. Situasi dan peristiwanya adalah saya seolah-olah sebagai direktur pabrik yang ketemu dengan owner. Nah, seperti ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Sekarang kita di produksi ini sepertinya kurang bersemangat. Mereka kumpul-kumpul, makan-makan pada jam kerja, tapi daya-daya lebukanya memang kurang sembangat. Saya lihat di daftar gaji memang mungkin pas-pasan. Saya ingin mengusulkan yang pertama adalah mereka dinaikkan gajinya meskipun setengah WMK. Kelebihannya adalah mereka akan mungkin senang. Tapi kurangannya ini menjadi fixed cost. Ini akan berubah di tanggalan kita sampai berulang ke tahun-tahun berikutnya. Yang kedua adalah diberikan reward yang spektakuler misalnya kepada lima orang yang terbaik. Itu kelebihannya mereka akan semakin bersemangat untuk meraih lima best of five-nya. Tapi kurangannya adalah yang tidak mendapatkan akan demotifikasi seperti itu. Yang ketiga saya usulkan bagaimana kalau mereka tidak dinaikkan gajinya tapi diberikan manfaat penambahan program Jamsostek 4 program. Meskipun tidak ada gaji, kelebihannya mereka kalau ada risiko dan sebagainya akan mendapatkan tambahan-tambahan misalnya JAT dan pensiun. Kurangannya adalah memang kita harus cermat untuk menghitung ulang kebutuhan anggarannya. Kalau rekomendasi yang bisa saya berikan adalah justru yang ketiga Bapak. Jadi sehingga investasi dalam program Jamsostek dengan harapan nanti tidak ada lagi orang yang murung di depan, produktivitas meningkat, dan insya Allah cuan yang akan Bapak dapatkan semakin membengkak. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu buat Mas Nova ya. Tuntas ya. Lengkap semua statement of needs. Bisa kita lihat sama-sama murung gitu ya. Bermuram durja gitu ya. Mungkin karena gajinya yang ya sedikit di atas UMK, nggak banyak gitu. Dan seterusnya sampai usulan pertama kekurangan kelebihan, usulan kedua, tadi clear ketiga, clear. Closing-nya juga imbauan dan manfaatnya cuan tadi. Sekali lagi tepuk tangan. Dan kalau kita jadi ownernya, yaudah ya, Nopek, udah langsung aja. Rekap aja itu. Kasih-kasih mereka. Kasih JP semua gitu ya. Oke, sekali lagi tepuk tangan. Tepuk tangan buat Mas Nova ya. Tuntas ya, teman-teman ya. Beres semua itu tadi strukturnya. Dan kita pun yang mendengarkan gitu. Oke, make sense. Oh iya, benar. Kita lihat sendiri gitu mereka pada pada apa, males-malesan gitu. Oh iya, oke. Ini kalau mau giat begini berarti. Oke. Tepuk tangan buat kita semua, Bapak-Ibu, teman-teman. Berarti kita sudah menyelesaikan keseluruhan tiga bagian dari agenda pebelajaran kita. Saya nambahin sebelum kita selesaikan, saya nambahin kenapa, ini pertanyaan yang sering muncul ya, kenapa sih ditaruh di poin yang ketiga? The best kita yang mau kita gulukkan. Ada beberapa pendekatan, Bapak-Ibu, tapi paling tidak ada tiga hal yang mendasari kenapa usulan yang the best yang ingin kita gulukkan itu kita taruh di poin ketiga. Yang pertama tadi, alamiahnya, memori manusia itu hanya mengingat yang awal, dan yang paling kuat itu justru di akhir. Ya kan? Yang kedua, dengan masing-masing menyebutkan kelebihan dan kekurangan, Bapak-Ibu punya ruang satu, dua, tiga, kayaknya sama semua. Enggak. Tiga itu tadi udah diperkuat basis teori, ilmiahnya, apa, alamiahnya memori. Yang terakhir itu yang paling diingat. Kemudian Bapak-Ibu masih punya ruang untuk memainkan kelebihan dan kekurangan. Pastikan kelebihannya itu benar-benar yang nampol, kelemahannya yang bisa kita tekan. Tapi syarikatnya tetap gak boleh bohong. Gak boleh menyembunyikan kekurangan yang krusial, gak boleh. Karena kalau kekurangan itu krusial, berarti itu bukan the best. Kalau the best kan kadang kita nyari kekurangannya aja susah. Tapi perbanyak di bagian kelebihan. Itu area kita untuk berimprovisasi di situ. Dan yang ketiga, antara usulan ketiga dengan pernyataan rekomendasi, itu yang paling dekat. Benar kan? Setelah usulan ketiga kan kita langsung menyatakan rekomendasi. Dari ketiga usulan itu, Pak, kami merekomendasikan usulan yang ketiga, yaitu bla bla bla. Itu dekat banget. Nah, paling tidak tiga hal itu yang mendasari kenapa usulan yang ingin kita gulukan itu ada di poin ketiga. Nah, kalau begitu saya lanjutin. Sebelum kita selesaikan Bapak-Ibu, nanti saya juga akan menjelaskan penugasan apa yang Bapak-Ibu perlu buat untuk mendapatkan nilai. Karena kalau tapi penilaiannya mengerjakan soal ABCD enggak nyambung dong. Jadi harus present benar-benar. Oke, berarti Bapak-Ibu, kita sudah menyelesaikan semua. Kita tadi sudah pelajari opening, kita juga sudah pelajari closing, dan pola tadi ya. Semuanya sudah kita pelajari. Peres. Nah, saya ingin menyampaikan ini dulu. Ah, penilaian untuk penugasan. enggak cocok kalau kita pakai soal-soal ABCD jawabnya gitu ya. Maka ini penilaian penugasan untuk kelas kita hari ini. ABCDE, poin A dulu. Silahkan Bapak-Ibu buat rencana presentasi. Bisa salah satu di antara keduanya. Apakah menginspirasi tim atau mengajukan usulan kemanajemen? Satu saja, pilih yang mana. Ketemu nih, misalkan mau usulan kemanajemen kayak Mas Nova tadi, isunya adalah mau naikin gaji. Atau mau nambah program. Tadi usulannya mau nambah program. Nambah program buat karyawan. Atau apa saja. Teman-teman cari isunya, apa yang mau disolv. Nah, menariknya ini bebas, teman-teman. Bebas. Karena kita dalam rangka belajar. Bebas-bebas itu berarti so bebas-bebasnya. Imaginer boleh. Syukur-syukur memang terjadi di unit kerja dan teman-teman mau pakai itu propose ke kepala kantor cabang misalnya atau kepala kantor wilayah misalkan. Silahkan. Jadi bebas. Apakah case-nya imajiner? Case-nya real? Bebas. Pilih salah satu di antara dua. A clear ya, poin A. Sekarang ke poin B. Ketika tadi teman-teman mencoba itu nggak pakai slide. Nah, di penugasan nanti teman-teman buat slide. Simple aja slide-nya. Karena slide-nya nggak dinilai. Maksudnya desainnya nggak dinilai. Desainnya ya. Teman-teman, teks boleh, ada gambarnya boleh, nggak ada masalah. Desainnya nggak kami nilai, tapi konteksnya yang kami nilai, isinya. Nah, nanti ada slide opening. Slide yang wajib ada ya. Ada slide judul. Ada slide isi. Isi itu berarti ya boleh apa aja gitu ya. Kalau misalkan yang mengajukan usulan ke manajemen, isinya mungkin ya tiga pilihan tadi, ada plus minusnya, silakan. Kemudian ada slide closing. Bikin nih. Minimal berarti akan ada empat slide ya. Minimal. Lebih boleh nggak bagian slide isi? Dua, tiga slide boleh nggak? Boleh. Nah, tapi teman-teman pertimbangkan poin D nanti karena ada durasinya maksimal nggak lebih dari lima menit ya. Poin C, setelah itu jadi teman-teman, presentasikan, pakai Zoom, share screen gitu ya, kemudian di record. Nah, teman-teman boleh. Ada audiensnya boleh, artinya manggil teman-temannya gitu buat jadi audiens gitu. Sendiri juga boleh. Ya kan login ke Zoom gitu ya. Login, kalau yang free-nya Zoom kan 45 menit, kalau 5 menit kan lebih dari cukup gitu ya. Presentasikan, pakai Zoom, direkam. 5 menit aja. Ini bagus, lebih nggak boleh ya. Karena nanti e-learning kita bisa kebebanan kalau lebih dari, kalau Zoom itu 1 menitnya kira-kira 1 MB. 5 menit, di bawah 5 menit berarti nggak lebih dari 5 MB. Kalau lebih nanti bisa lebih dari 5 MB. Bisa nggak diterima oleh sistem di atas. Oke, setelah, setelah di record, dapat tuh rekamannya, upload video ke e-learning pada menu penugasan. Nanti lebih lanjut, kalau mau ditanyakan ke Mas Ardi, atau nanti juga Mas Ardi akan menambahkan secara lebih detail. Saya ke contohnya aja dulu ya. Saya ke contohnya. Seperti apa sih kalau misalnya kita mau buat menggunakan presentasi slide. ini saya contohkan yang menginspirasi tim. Ini saya contohkan. Saya contohkan. Menggunakan slide. Ini pura-puranya Bapak-Ibu udah siap terus direkam menggunakan Zoom. Selamat pagi, Bapak-Ibu semua. Ada sebuah kisah dan ini kisah nyata, Bapak-Ibu, pada tahun 2012 perusahaan besar di Amerika namanya JP Morgan itu pernah mengalami kerugian hingga menembus 92,76 triliun. Dan salah satunya adalah karena kegagalan mereka mengelola dokumen arsip sehingga terjadi penyalahgunaan dokumen. Nah tentu hal ini tidak ingin kita alami di unit kerja kita dan kisah JP Morgan ini menjadi bukti pentingnya arsip yang selama ini mungkin kita anggap sebagai hal yang sepele. Nah di unit kerja kita Bapak-Ibu bisa kita amati sama-sama ini dan kami juga telah melakukan observasi dan dari pengamatan yang kami temukan setidaknya ada tiga hal yang harus saya sampaikan. Yang pertama ketika kita ingin mencari sebuah arsip melalui sekretaris itu proses dari mulai kamu meminta sampai mendapatkan arsip itu lama. Bisa sehari kadang dua hari kadang belum ketemu gitu yang diakibatkan oleh tidak teraturnya arsip yang ada di kita. Yang kedua kita bisa melihat bersama-sama masih banyak arsip di unit kerja yang seharusnya disimpan di pool di gudang arsip tapi masih disimpan oleh masing-masing bagian. Dan yang ketiga penataan arsip di ruang arsip di gudang arsip itu menurut pengamatan kami tidak sesuai urutan dalam daftar pertalahan arsipnya. Nah untuk itulah kami mengajak seluruh bagian untuk sama-sama kita membentuk tim gabungan untuk segera melakukan perbaikan dan penataan arsip. Dan kegiatan ini nanti meliputi pemataan pengarsipan baik penataan urutan sampai dengan pertalahan arsipnya. Dengan begitu harapannya seluruh dokumen apalagi dokumen penting yang ada di unit kerja kita akan menjadi lebih terjaga lebih teratur sehingga bisa meningkatkan kecepatan dan efektivitas proses bisnis di unit kita. Untuk itu saya mengimbau pembentukan tim gabungan ini bisa kita lakukan secepatnya sehingga kita bisa melakukan perbaikan pengarsipan ini dengan segera manfaatnya kecepatan pencarian arsip bertambah dan efektivitas kinerja kita akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga menit kurang beberapa detik. Itu contohnya Bapak, Ibu, teman-teman kalau menggunakan slide. Nanti buat seperti itu. Simple saja. Tidak harus sophisticated karena saya tidak menilai desainnya yang penting isinya yang penting konteksnya. Cuma teks saja boleh. Ada yang mau ditanyakan tentang penugasan? Aman ya? Kalau aman... Mas Mopak? Tempelan apa? Nah, tempelan nanti dijelasin sama Mas Ardi ya. Kalau kemarin hari Selasa... Ini Selasa juga ya? Nah, berarti selesai upload paling lambat berarti Jumat. Kemarin juga kelas Selasa upload terakhir Jumat. Nanti akan dijelasin lebih lanjut ya. Aman lah, bisa. Ijin, Pak Onggi. Ya, silahkan. Kalau durasi tutup ke Mas Sopak. Kumpangnya diedit gitu, Pak. Masalah durasi. Durasi. Lebih baik enggak diedit, Pak. Biasanya keluar dari Zoom, kemudian diedit, filenya itu akan lebih besar dari 5 MB. Itu udah pasti tuh. Kalau masuk ke software editing, pasti dia akan nambah. Jadi lebih baik murni dari Zoom, tidak di-cut maupun tidak di-edit. Kalau begitu, tuntas sudah, teman-teman. Yuk kita bertepuk tangan. Apresiasi ke diri kita masing-masing semuanya. Kita sudah menyelesaikan. Dan mohon maaf ini hampir 3 jam loh kita. Karena kita banyak diskusi. Teman-teman antusias. Jumlahnya lebih sedikit, teman-teman. Kelas kita. Tapi waktunya lebih panjang karena kita diskusinya aktif. Dan saya mengapresiasi itu. Tepuk tangan buat kita semua. Dan teman-teman, ketika kita bekerja, setiap hari kita bekerja, Senin sampai Jumat, bahkan kadang-kadang Sabtu, Minggu, kadang-kadang hari kerja, sampai malam kita bekerja. Ibarat sebuah pisau. Ketika pisau itu digunakan terus-menerus, lama-lama kan akan tumpul. Nah hari ini, 2 jam lebih, kita itu sedang mengasah pisau kita. Supaya menjadi tajam kembali. Dan nanti ketika kita gunakan, menjadi lebih enak buat ngotong. Lebih tajam, lebih halus, lebih cepat, dan seterusnya. Pertanyaan saya, bagaimana caranya kita bisa tahu kalau pisau yang kita asah ini sudah tajam? Gimana caranya? Gimana? Dicoba. Dipakai. 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 Kalau nggak dipakai, kita nggak pernah tahu pisau kita itu tajam atau nggak. Maka saya menyarankan, tidak selesai di Zoom ini, kelas kita, selesai ini, Bapak, Ibu, semuanya, terus praktekkan, terus kembangkan, terus asah. Paling tidak opening, closing, dan dua pola presentasi tadi, yakini Bapak, Ibu bisa meningkatkan kapabilitas, kapasitas, dan kredibilitas sebagai seorang presenter. Oke. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Dan sebelum saya tutup, saya minta dua orang untuk menyampaikan hal apa saja yang sudah ditemukan di kelas kita. Bisa jadi hal yang paling menarik, bisa jadi hal yang baru, atau sekedar komen aja, silahkan. Dua peserta. Yang udah pasti, yang pertama dari Ibu Julia, karena satu-satunya di kelas kita, monggok, Ibu Julia. Bisa hal baru, bisa sesuatu, bisa pemaknaan baru, bisa sesuatu yang paling menarik, silahkan. Terima kasih, Mas Yuki. Halo, Bu. Kalau presentasi ini memang hal yang penting ya, apalagi kalau kita di persertaan, makanya perlu ditingkatkan terus, ditingkatkan cara kita komunikasi, karena kalau tidak dilatih tadi, tidak ditemukan, kapasitasnya segitu-gitu aja. Betul. Oke, kasih tepuk tangan buat Bu Yulia ya. Bu Yulia menyemakaktik kita untuk, oke yuk, pakai terus, latih terus, gitu ya. Segala sesuatu, selain kita tahu polanya, kalau nggak dipakai, nggak dilatih, percuma, gitu ya, Bu Yulia ya. Thank you, Bu Yulia. Yolah, satu lagi suara pria, yang berbibabah. Moga silahkan, siap aja yuk. Bisa. Saya panggi. Mas Ritwan, thank you, Mas Ritwan, silahkan. Ya, terima kasih, Pak Ngki, semua rekan-rekan, ya, Pak Darwani. Seterang aja, Pak Ngki, ini bagi saya sesuatu yang berarti ya, selama ini memang kita kadang-kadang mengatakan presentasi itu tanpa pola. Ya, betul, Mas. Berantakan aja, gitu, jadi kadang melantur kemana-mana, gitu. Betul. Tapi nggak, nggak, jelas. Nah, dengan Pak Ngki sampaikan seperti ini, kita ada opening-nya, kita ada closing-nya, kita memberikan manfaat. Nah, apalagi yang tiga-tiga dimensi itu yang benar-benar memang, menurut kami ini hal-hal baru, oh, rupanya seperti itu ya. Jadi kadang-kadang kita tidak mengabaikan itu, Pak Ngki. Karena kita bercerita aja, kadang-kadang orang panjang lebar jadinya, ya. melantur, gitu. Jadi perkesan ini melantur. arahnya itu nggak anggap pas, gitu. Jadi saya terima kasih sekali Pak Ngki sampaikan kegiatan ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Ngki pada hari ini, itu akan kita pastikan, kita pakai seperti ini dalam kita, dalam kita bahwa bukan hanya berpresentasi, tetapi dalam berbicara kepada seseorang untuk menyakinkan. Nah, kita kan kadang-kadang presentasi itu nggak harus dengan jumlah orang banyak. Kadang-kadang kita bertemu dengan pimpinan perusahaan, petinggi, pemda, atau segala macam. Nah, hal ini sebenarnya mungkin ada presentasi, tapi bagaimana berbicara kepada orang, meyakinkan orang bahwasannya apa yang kita sampaikan itu orang menerimanya. Itu sih, Pak Ngki yang saya dapatkan. Terima kasih sekali. Kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Ritwan. Kasih tepuk tangan buat Mas Ritwan. Dan dari saya, saya cukupkan. Terima kasih apresiasi yang tinggi buat Bapak-Ibu semua yang setia dari menit awal sampai menit akhir. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Dan kembalikan ke Mas Ardi. Silakan, Mas Ardi. Terima kasih, Mas Ongki. Bapak-Ibu, kita berikan upload sekali lagi kepada Mas Ongki yang sudah panjang lebar ya, waktu. Dengan kelas yang eksklusif tadi, saya katakan di awal ya, Mas Ongki. Dengan peserta yang lebih sedikit, tapi materi dan kualitasnya mungkin lebih banyak didapat dari bandingan kelas yang sebelumnya ya, Mas Ongki. Baik, terima kasih, Mas Ongki, sebelumnya sudah memberikan materi untuk kita semuanya. Dan Bapak-Ibu, di kolom chat, tadi saya sudah sempat kirimkan evaluasi, link evaluasi. Silahkan Bapak-Ibu bisa isikan login menggunakan e-learning Bapak-Ibu dengan user sesuai dengan semuanya masing-masing seperti itu. Dan nanti Bapak-Ibu untuk penugasan yang sudah dijelaskan Mas Ongki, apabila ada kendala, ada yang mau ditanyakan, nanti bisa dikomunikasikan pada Google Workspace atau bisa Jafri juga saya di Google Workspacenya. Seperti itu. Baik, kalau sudah, mungkin kita foto bersama terlebih dahulu. Kita angkat jari kita, jempol kita seperti ini dalam hitungan 1, 2, 3. Oke. Ya, terima kasih. Baik, sebelum kita tutup, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Ada yang mau tambahkan dari Bapak-Ibu sebelum kita tutup? Ijin, izin, itu tadi silahkan Bapak. Kalau foto-foto nggak kode ya? Makanya saya begini, Pak. Makanya saya begini tadi. Oke, oke. Internal kita kok, aman. Iya, aman, Pak. Baik, kalau begitu, terima kasih Bapak-Ibu. Sekali lagi, sudah menyempatkan waktunya di samping kesibukannya masing-masing juga untuk acara PPJ kali ini. Semoga materi yang sudah diberikan Masongki bisa berguna bagi kita semuanya dalam meningkatkan skill presentasi kita dalam di kantor ataupun di tempat lainnya. Baik, selamat sore, Bapak-Ibu. Mohon maaf apabila dari kami ada kekurangan, kesalahan, bisa mohon dimaafkan. Selanjutnya, apabila Bapak-Ibu bisa melanjutkan aktivitas yang lain, dipersilahkan juga. Terima kasih. Beri kita tepuk tangan buat kita semuanya. Dan monggo, Bapak-Ibu bisa meninggalkan Zoom meeting-nya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih, Mas Juli. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Keren, keren. Keren, keren. Mantap. Manfaat. Masuk di Indonesia. Tapi tidak semua. Tidak ingin semua sih. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam, Bapak-Ibu. Assalamualaikum. Berjagam, jadi waalaikumsalam, Pak.